Pendekar Pemanah Jelit 17 Bapak 47 Tempat Rahasia Sakou tidak menjadi takut, bahkan ia tertawa hahaha. Dia seperti tidak kenal bahaya, dia rupanya menyangka nona tetamunya tengah main-main dengannya. Oeyeyong penasaran, ia ulangi pertanyaannya. Aku tidak mempunyai guru, sahut si tolol akhirnya. Siapa yang membilang ada orang yang mengajar aku? Budak ini tidak suka bicara, mari kita masuk ke dalam lubang ini untuk memeriksa, berkata Oeyeyong kemudian. Ciu to aku, tolong kau lindungi guruku serta menjegai budak ini. Engkoceng, mari kau bersama aku. Tidak, tidak Pek Tong menggoyangi tangannya. Aku pergi bersama kau. Sinona mengkerutkan keningnya. Tidak, aku tidak mau pergi bersama kau ia menolak. Pek Tong lihai, usianya pun tinggi, entah kenapa, terhadap si nona tak berani ia membantah, bahkan sebaliknya, ia lantas memohon. Nona yang baik, lain kali aku tidak berani pula, katanya. Oeyeyong lantas saja tertawa untuk kejenakan orang tua itu. Ia mengangguk. Pek Tong jadi sangat girang, lekas ia mencari dua cabang cemara, untuk disulut menyala, untuk dipakai ia menyului ke dalam gua, yang ia asapkan sekian lama. Oeyeyong sendiri malah melemparkan sebatang cemara yang apinya menyala ke dalam lubang itu, setelah itu ia mendengar suara bentroknya batang itu dengan dinding. Maka teranglah tempat rahasia itu tidak dalam. Dengan memimjam penerangan obor kayu cemara itu orang memandang ke dalam gua. Tidak ada bayangan orang di dalam situ, tidak ada suara apa-apa. Maka itu tanpa bersangsi lagi, Ciu Pek Tong lantas-lantas bertindak masuk. Dia disusul oleh Oeyeyong. Setelah memperhatikan seketika, nyata gua itu ada sebuah kamar kecil. Kita terjebak, kita terjebak Pek Tong berseru-seru. Tak bagus. Oeyeyong sebaliknya mengeluarkan suara kaget. Dia melihat ke bawah dan ia menampak tulang belulang seorang manusia, yang rebah celentang. Pakainya sudah rusak, hingga tak dapat dikenali, semasa. Hidupnya dia orang macam apa. Di pojok timur pun ada tulang belulang serupa, terletak di atas sebuah peti besi. Sebatang golok tajam panjang satu kaki tengah menancap di punggung di atas tutup peti besi itu. Pek Tong mendapatkan ruang kecil dan kotor dan seram dengan adanya tulang belulang itu. Tidak ada apa-apa yang luar biasa, tetapi karena Oeyeyong masih memperhatikan segala apa, Ia berlaku sabar untuk menemani, hanya kemudian, ia tak dapat menahan sabar pula. Nona yang baik, katanya, hendak aku pergi keluar, bolehkah? Baiklah, menjawab si Nona. Pergi kau menggantikan engkoceng, supaya ia datang kemari. Pek Tong girang bukan main, ia keluar seperti burung terbang, akan dilain saat Kwee Cheng datang masuk. Oeyeyong mengangkat obor kayu cemaranya, untuk menyuluhi, supaya Kwee Cheng dapat melihat segala apa terutama itu tulang belulang manusia, kemudian ia menanya bagaimana atau apa yang menyebabkan kematiannya dua orang itu. Dia ini tentu lagi hendak membuka besi itu, lantas ada orang yang hendak membokong dari belakang, kata Kwee Cheng seraya menunjuk tulang-tulang di atas peti besi. Yang di tanah itu, karena tulang-tulangnya pada patah, mestinya diserang dengan tangan kosong. Aku juga menduga demikian, hanya duduknya hal-hal di sini membuatnya aku tidak mengerti, menyatakan si Nona. Apa yang kau maksudkan? Umpama Sakou, sahut si Nona. Dia mengerti ilmu silat Lok Eng Chiang Hoat. Benar ia menyakininya belum sempurna tetapi itu ada pelajaran yang sejati. Dari mana ia dapatkan itu? Dua orang ini mati di sini, ada hubungan apakah di antara mereka dan Sakou? Sebelum ketahui jelas semua ini, tak tentram hatiku. Baiklah kita tanya pula Nona itu. Kwee Cheng mengusulkan. Ia tidak mau menyebutnya Nona itu Nona Tolol, karena ia sendiri sering dikatakan Tolol. Menurut penglihatanku, dia memang benar-benar Tolol, kata Oe Ye Yong. Dia tidak suka bicara, percuma kita menanya pula padanya. Mari kita memeriksa pula dengan seksama, barangkali saja kita mendapati sesuatu. Maka ia angkat obornya, menyului pula dua perangkat tulang belulang manusia itu. Ketika ia menyului kepeti besi, di kaki itu ada suatu benda yang bergemerlap. Ia lantai jumput itu, ialah sebuah P emas dan di tengahnya ditabur dengan sebutir batu permata sebesar jempot tangan. Ia membalik P itu, maka ia menampak sebaris ukiran huruf-huruf, bunyinya, Chiyo Gangkeng, Panglima Kota Tiong Chiu, Gelar Bukong Taihou. P ini kepunyaannya ini setan mati, pangkatnya bukan kecil, kata si Nona. Seorang berpangkat tinggi terbinasa di sini, sungguh aneh, Kwe E Cheng mengutarakan keherannya. Oe Ye Yong memeriksa pula tulang-tulang di tanah, ia tidak dapatkan apa, hanya tulang punggung itu rada. Munjul, maka ia mengoreknya dengan ujung cabang cemara, tempo debunya sudah berkisar, di bawah itu ada selembar besi. Ia kaget hingga ia berseru, cepat sekali ia sambar besi lempangan itu. Kwe E Cheng pun berseru saking heran kapan ia telah melihat benda itu. Kau kenal ini Oe Ye Yong tanya. Ya, inilah pat kuah besi kepunyaannya Liok Chung Chu di Kwe In Chung. Tapi belum tentu kepunyaannya Liok Su Heng sendiri. Mungkin melihat rusaknya pakaian, mayat ini mestinya sudah berada di sini 10 tahun. Oe Ye Yong berdiam akan tetapi otaknya bekerja. Habis itu ia sambar golok di atas peti besi itu, ia bawa itu ke depan matanya, untuk melihat dengan teliti. Ia mendapatkan ukiran sebuah huruf kiok. Atas itu dengan kaget ia berseru, yang rebah di tanah ini adalah kakak seperguruanku. Kembali Kwe E Cheng memperdengarkan suara heran. Menurut Liok Su Heng, kiok Su Heng masih hidup, siapa tahu dia telah terbinasa di sini, berkata Oe Ye Yong kemudian. Engko Cheng, coba kau lihat ini tulang kakinya. Kwe E Cheng berdengko. Kedua tulang pahanya patah, ia berkata. Ah, ia telah dihajar patah ul ayahmu. Sinona mengangguk. Kakak seperguruan ini bernama Liok Ling Hong, ia memberi keterangan. Pernah ayah menerangkan, di antara enam muridnya, kiok Su Heng ini paling pandai dan ia pun paling disayangi. Belum habis ia berkata, Oe Ye Yong sudah lompat untuk lari keluar dari ruang rahasia itu. Kwe E Cheng, yang merasa heran lari mengikuti. Oe Ye Yong lari kepada Sakou. Kau Shikyok, bukankah ia menanya? Sakou tidak menyahuti, ia hanya tertawa geli. Nona, apakah semua kwe E Cheng menanya? Sabar. Aku tidak tahu. Menyahut Nona itu menggeleng kepala. Selagi dua orang itu hendak menanyakan terlebih jauh, Pek Tong menjerit-jerit, aku sudah lapar. Aku sudah lapar. Aku bisa mati kelaparan. Benar, berkata Oe Ye Yong. Mari kita bersantap dulu, ia membukai ikatannya Sakou, ia ajak Nona itu bersantap bersama. Sakou tidak menampik, ia tertawa, ia angkat mangkoknya dan dahar. Sembari bersantap Oe Ye Yong tuturkan Chit Kong apa yang ia dapatkan di dalam kamar rahasia itu. Pak Kepun heran. Rupanya orang Shikyo itu menghajar mati Su Hengmu. Itu, lantas ia hendak membuka peti besi itu, katanya, mengutarkan dugaannya. Tidak taunya Su Hengmu itu belum mati dan ia menimpuk dengan golok itu. Melihat keletakannya, mungkin begitu kejadiannya, Oe Ye Yong membenarkan. Ia lantas memperlihatkan golok lancip itu serta pat kuah besi pada si Nona Tolol. Ia menanya, apakah kau tahu siapa punya ini? Melihat itu, wajahnya Sakou berubah. Ia berpaling, agaknya ia berpikir, tapi ia tidak dapat mengingat apa-apa. Akhirnya ia menjeleng kepalanya, hanya tangannya memegangi golok itu, tak mau dilepaskan. Rupanya pernah ia melihat golok ini, sekarang dia tidak ingat, bilang Oe Ye Yong. Habis bersantap, sesudah memernahkan Angcit Kong, yang merebahkan diri untuk tidur, Oe Ye Yong ajak Kwe E Cheng pergi pula ke kamar gelap itu, untuk memeriksa terlebih jauh. Sekarang perhatian mereka ditujukan kepada peti besi itu, yang entah apa isinya. Semua tulang di atas tutup peti disinkirkan. Gampang sekali mengangkatnya, sebab peti tidak dikunci. Peti itu menyinarkan cahaya bergemerlapan, sebab isinya adalah pelbagai macam batu permata. Kwe E Cheng hanya merasa aneh, tetapi Oe Ye Yong ketahui itulah harta besar sekali. Ayahnya biasa mengumpulkan permata tetapi tak sebanyak ini. Nona Oe Ye merauk permata itu, lalu ia melepaskan pula. Batu-batu itu mengasih dengar suara nyaring. Semua permata ini mestinya ada riwayatnya, kata Sinona kemudian. Kalau ayahku ada di sini, ia tentu mengetahuinya. Lalu ia menjelaskan kepada Kwe E Cheng namanya setiap batu permata itu. Kwe E Cheng gelap untuk semua permata itu, belum pernah ia melihatnya, belum pernah ia mendengarnya. Oe Ye Yong merauk pula, sampai dalam. Tangannya membentur dasarnya peti besi. Ia merasakan lantai yang keras. Ia jadi menduga peti besi itu adalah pisannya. Ia lantas meneliti pinggirannya peti itu. Sekarang ia melihat gelang kecil dikira dan dikanan, yang tadinya kealingan batu-batu permata. Ia menggunai kedua tangannya memegang sepasang gelang itu, lalu ia mengangkat. Untuk kerannya, ia mendapatkan di dasar peti itu sejumlah barang kuno dari perunggung dan lainnya dan mestinya pun dari pelbagai zaman yang telah lampau. Jadi inilah benda-benda yang lebih berharga daripada batu-batu permata itu. Masih ada lagi lain lapisan peti itu. Ketika lapisan ini pun diangkat, di dalam situ terlihat pelbagai gambar lukisan dan tulisan huruf segulung demi segulung. Mari bantui aku, Sinona minta pada Kuei Seng, untuk membeber gambar-gambar itu. Kesudahannya, ia menjadi heran dan kagum. Sebab ia melihat lukisan-lukisan dari Gong Tuchu, Chopa, Kie Jan dan Li Hau Chu Kaisar dari dinasti Tong Selatan, dan lainnya lagi, jumlahnya 20 lembar lebih. Dan semua itu pun barang-barang yang harganya luar biasa. Saking kagum, Oe Ye Yong tidak mau melihat lebih kelama, semua itu ia masuki ke dalam peti itu, lalu ditutup dengan rapi, kemudian sambil memeluk dengkul, ia duduk bercokol di atasnya. Ia berpikir keras. Ayahku pengumpul semua permata dan barang kuno, tetapi apa yang ia peroleh tidak ada satu sepersepuluh dari harta karun ini, pikirnya. Kenapa Kyok Su Heng ada demikian lihai hingga ia dapat memekroleh semua ini? Tidak sempat nona ini berpikir terus, ia mendengar suaranya Ring Chiu Pek, Tong, Hi, keluar kamu semua. Mari kita pergi ke rumahnya Kaisar untuk dahar wanyoh Ngo Tin Kue E. Kita pergi malam ini tanya Kue E. Lebih cepat satu hari lebih baik, berkata Cip Kong. Kalau kita berlambat, aku khawatir aku tak dapat bertahan lebih lama pula. Su Hu, berkata Oe Ye Yong, paling cepat juga baru besok pagi kita dapat masuk ke dalam kota. Su Hu jangan dengarkan ocahannya Elo Obo Antong. Ya, sudah, sudahlah berkata Ciu Pek, Tong. Memang sagalanya aku yang salah. Terus ia menutup mulutnya. Besoknya pagi, Oe Ye Yong berdua dengan Kue E. Cheng mematangi nasi, lalu mereka sarapan bersama-sama Sakou. Oe Ye Yong memikirkan tempat yang aman untuk menyimpan harta karun itu. Sudah, mari kita lekas pergi Pek, Tong mengajaki. Itu toh bukannya bendamu. Perlu apa kau capaikan hati? Si Nona memikir, memang tempat itu adalah tempat yang paling aman. Bukankah harta karun itu sudah berdiam di dalam kamar rahasia itu untuk belasan tahun? Maka ia lantas bekerja, menutup rapat pula pintu rahasia dan menahkan segala apa yang seperti bermula mereka datang. Selama itu Sakou tidak memperdulikan perbuatan orang, ia tidak tahu menahu, ia hanya lebih suka membuat main golok tajam itu. Ketika mau pergi, Oe Ye Yong memberikan uang perak dua potong. Sakou menerimanya untuk terus dilempar secara sembarangan ke atas meja. Jikalau kau lapar, pakailah uang ini untuk membeli beras dan daging, pesan Oe Ye Yong. Nona itu acuh tak acuh, ia cuma tertawa saja. Oe Ye Yong berduka sangat, ia mengasihi Nona Tolol itu ini. Ia mau percaya dia ada hubungannya sama Kyo Kling Hong, mungkin sanak atau muridnya Su Heng itu. Ia pun tidak mengerti, orang Tolol semenjak kecil atau hanya baru belakangan saja karena sesuatu serangan otak. Tadinya ia hendak mencari keterangan di kampung itu tetapi Ciu Pek Tong mendesak tak hentinya, terpaksa ia turut juga. Maka berempat mereka pergi menuju ke kota. Cit Kong tetap naik kereta. Kota Lim Ani ala kota Hang Ciu yang tersohor indah, kota ini dijadikan kota raja oleh karena pemerintahan Song berpindah ke selatan. Oe Ye Yong berempat memasuki pintu kota timur, Cit Kong mendesak untuk pergi ke istana Kaisar, dari itu mereka menuju ke pintu Licheng Mui. Pek Tong bertiga memandang istana, yang indah, yang berukir dan bergambar dan juga dicat merah dan air emas. Wungannya ditutup dengan genteng kuningan yang berkilauan, yang pun diukir dengan naga-nagaan dan burung hong. Bagus Pek Tong berseru, kagum. Mari kita masuk. Di muka istana ada serdadu-serdadu pengawal, mereka mendengar suara berisik itu, mereka melihat seorang tua dan sepasang muda-mudi mengiringi kereta keledai, empat di antaranya lantas maju mendekati untuk menangkap. Mereka semua bergenggaman kampak. Pek Tong si berandalan gembira sekali, tidak peduli orang bertibih kekar dan romannya garang, ia hendak maju melayani mereka itu. Jangan mencegah Oe Ye Yong. Mari kita lekas pergi. Takut apa mata Pek Tong mencelik. Masa mereka dapat gegar saku? Jikalau kau tidak mau dengar aku, lain kali aku tidak mau memperdulikan pula padamu, kata Oe Ye Yong yang terus mencambuk kedelai hingga keretanya menggelinding cepat ke arah barat. Kwe E Cheng lantas menyusul. Pek Tong takut juga nanti ditinggal pergi hingga ia tidak dapat turut pesiar, ia turut pula berlalu dengan meninggalkan keempat pengawal pintu itu. Mereka ini tidak mengejar, hanya mereka menertawai. Mereka menduga itulah rombongan orang desa. Oe Ye Yong larikan keretanya ke tempat sepi di mana tidak ada lain orang, di situ ia berhenti. Kenapa tidak menerjang masuk ke istana, kata Pek Tong. Itu segala kantung nasi, mana mereka bisa mencegah kita. Menerjang masuk memang tidak sukar, menyahut Oe Ye Yong. Tetapi kita datang kemari untuk bertarung atau untuk pergi ke dapur raja untuk mencari barang makanan? Dengan menerjang masuk, kau membuatnya gaduh, dengan begitu, mana bisa kau mendapatkan wanyongergotin kue untuk guruku? Pek Tong berdiam, tak dapat ia menjawab. Baiklah, kembali aku yang salah katanya kemudian. Dasarnya salah kata Oe Ye Yong. Ya, sudahlah kata pula si tua berandalan itu. Ia terus perbaling kepada kue E Cheng untuk mengatakan, wanita di kolong langit semuanya galak-galak, maka itu juga Elo Bo Antong tidak sudi menikah seumur hidupnya. Oe Ye Yong tertawa. Engkoceng orang baik, orang tidak nanti menggalaki di akatannya. Kalau begitu, apakah aku bukannya orang baik? Habis apa kau sebenarnya orang baik? Coba bilang, kau yang tidak hendak menikah atau si nona yang tak sudi menikah denganmu? Pek Tong miringkan kepalanya, ia tidak menjawab. Mari kita mencari penginapan dulu, kue E Cheng datang sama tengah. Sebentar malam baru kita memasuki istana. Benar, kata Oe Ye Yong. Setelah suhu berdiam di hotel, nanti aku masak untuk kamu dahar. Bagus, bagus Cip Kong memuji. Ia girang sekali. Mereka lantas menuju ke jalan GYG, untuk menyewa kamar di penginapan Kim Ho A. Oe Ye Yong benar saja lantas pergi ke dapur itu untuk memasak tiga rupa barang hidangan, yang baunya lantas tersiar, hingga orang-orang di penginapan itu menanyakan pelayan, koki kesohor yang mana yang pandai masak itu. Di waktu bersantap, Pek Tong tidak turut. Ia mendongkol dikatakan tak ada wanita yang sudi menikah dengannya. Tapi dia dibiarkan saja ngambek. Habis bersantap, Cip Kong masuk untuk tidur, kue E Cheng mengajak Pek Tong jalan-jalan, Elo Obo Antong tetap ngambek. Kalau begitu, baik-baiklah kau temani guruku, kata Oe Ye Yong tertawa. Sebentar aku belikan kau beberapa rupa barang bagus untuk kau buat main. Mendengar itu, bangkit kegembiraan si berandalan tua itu. Apakah kau tidak mendustakan aku tanyanya? Pasti tidak si Nona memberikan perkataannya. Ketika Oe Ye Yong berlalu dari rumahnya di musim semi, pernah ia pergi ke kota Hang Chiu ini, yang letaknya dekat dengan Toho A Tu. Hanya karena khawatir dapat disusul ayahnya, ia tidak berani berdiam lama-lama di situ. Sekarang ia luang tempo, dia mengajak kue E Cheng pesiar ke telaga si Oe yang tersohor itu. Biar bagaimana, kue E Cheng nampak tidak terlalu gembira. Oe Ye Yong melihat itu, ia menduga itulah disebabkan si pemuda memikirkan sakitnya Cip Kong. Maka ia berkata, Suhu bilang ada serupa barang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, hanya itu sangat sukar didapatkannya, bahkan ia melarang kita menanya barang apa itu. Biar bagaimana, aku hendak berdaya untuk mendapatkannya, buat mengobati dia hingga sembuh. Yang Cie, itulah paling bagus kata kue E Cheng Girang. Apakah kau merasa pasti akan bisa mendapatkannya itu? Aku tengah memikirkan jalannya. Tadi sebelum bersantap, pernah aku menanyakan keterangan Suhu. Di saat Suhu hendak memberitahu, tiba-tiba ia sadar, lantas ia bungkam. Tapi aku akan berdaya mengorek keterangannya. Kue E Cheng tahu kekasihnya cerdik, hatinya menjadi lega. Sembari berbicara, mereka tiba di Toan Kio, jembatan buntung di tepi telaga. Inilah salah satu tempat yang kesohor di Siou, di mana orang bisa mendapat lihat sisa salju, cuma karena sekarang musim panas, yang terlihat ialah pohon-pohon teratai dengan bunganya yang tumbuh di kolong jembatan itu. Mari kita minum di sana sambil memandangi bunga teratai, Oe Ye Yong mengajak. Di tepian itu ia melihat sebuah rumah makan kecil yang nampaknya resik. Kue E Cheng akur, maka berdua mereka pergi ke rumah makan itu. Mereka meminta arak dan beberapa rupa barang santapan yang rasanya lezat. Sembari minum, Oe Ye Yong memandang ke sekitarnya. Ia mendapatkan di jendela timur ada sebuah kesokol, yang ditutupi dengan kain indah. Ia lantas mendekati itu. Nyata di bawahnya itu ada tulisan yang berupa syair. Syairnya indah juga, katanya. Apakah artinya itu tanya Kue E Cheng? Oe Ye Yong memberi penjelasan, tetapi anak muda itu tak ketarik hatinya. Ia kata, di sini kota raja, segala menteri luang tempohnya, mereka men minum arak dan pesiar saja. Rupanya urusan negara mereka kesampingkan. Benar begitu, sahut Oe Ye Yong. Maka itu ayahku paling jemuh semua orang semacam mereka. Umpama ayah dapat membaca syair ini, mungkin ia cari penulisnya untuk menebas tubuhnya menjadi dua potong. Tiba-tiba di belakang mereka ada orang tertawa dingin yang berkata, Jiwi tahu apa maka kamu bicara semua barangan disini? Kue E Cheng berdua menoleh dengan cepat. Mereka melihat seorang dengan dandanan sebagai sastrawan, umurnya kurang lebih 40 tahun, yang masih saja tertawa dingin. Kue E Cheng lantas memberi hormat dan berkata, aku yang rendah tidak mengerti. Tolong Tuan menjelaskannya. Kau tahu inilah buah kalam istimewa dari Tai Haksu Jie Kokpo dari Taun Sanhye, kata orang itu. Ketika itu Kaisar Hau Chong datang kemari untuk minum arak, dia dapat melihat syair itu, dia puji tinggi, lalu di itu hari juga ia memberikan pangkat kepada Jie Kokpo karena karyanya itu. Itulah untuk bagus dari seorang sastrawan. Maka kenapa Jiwi bicara sembarangan saja? Jadi ke Sokol ini pernah dilihat Kaisar maka Tuan rumah menutupinya tanya Oe Ye Yong. Bukan itu saja kata orang itu, tetap tertawa dingin. Coba lihat itu bagian kata-kata besok datang kembali dengan sisa mabuk, bukankah pada itu ada dua tanda hurufnya yang diubah? Oe Ye Yong berdua Kue E Cheng mengawasi. Benar mereka mendapatkan dua huruf perubahan itu. Sebenarnya Jie Kokpo menulis, besok datang pula dengan membawa sisa arak, tetapi Kaisar Cela itu, katanya pandangannya cupat, lalu ia mengubahnya yaitu huruf bawa ditukar dengan huruf mendukung dan huruf arak ditukar dengan huruf mabuk. Sebenarnya Jie Kokpo menulis, besok datang pula dengan membawa sisa arak. Kalau Kaisar tidak pintar, mana dapat ia mengubah itu? Habis berkata orang itu menggeleng kepala dan menghela nafas. Ha, satu Kaisar begitu gila arak seru Kue E Cheng dengan gusar, dan ia dupak terbalik ke Kosel itu, hingga rusak. Sejak masih kecil Kue E Cheng telah mendengar keterangan ibunya perihal kekejaman bangsa Kim, ia menyangka itu hanya disebabkan kelemahannya kerajaan Song. Maka ia mengharap, sepindahnya ke selatan, Raja nanti bergiat memajukan negara, untuk menuntut balas, siapa tahu, Raja gila pelesiran. Maka dalam gusarnya, ia hajar sekosel ini, terus ia jambak si sastrawan, untuk dijoroki, hingga ia roboh masuk ke jambangan arak. Kepala di bawah, kaki di atas. Bagus Oe Ye Yong berseru. Ia sambar kedua kaki meja dan patahkan itu, lalu dengan sepasang kaki meja itu, ia menghajar kalang kabutan. Pemilik rumah makan dan tetamu lainnya, yang tidak tahu telah terjadi apa, lari keluar dengan ketakutan. Kue E Cheng lantas mengamuk seperti Oe Ye Yong, akhirnya ia hajar sebuah tiang hingga tiang itu patah dan rumah makan itu amruk. Setelah itu keduanya tertawa, sambil berpegangan tangan, mereka ngeloyor ke utara. Tidak ada orang yang berani menyusul mereka. Puas juga sekarang kata Kue E Cheng di tengah jalan. Ia tertawa pula. Ya, apa yang kita lihat dan tak menyenangi, mari kita hajar Oe Ye yang membenarkan. Bagus begitu. Jalan lebih jauh di sepanjang jalan itu mereka nampak banyak syair, di batu, di pohon, di tembok. Melihat itu, Kue E Cheng menghela nafas. Kalau begini, tak bisa kita menghajar semua, ia bilang. Kau cerdik, yang ciet, kau ada punya daya. Apa? Aku lihat ada syairnya yang baik, sahut si nona. Ah, peduli apa? Selagi bicara, mereka tiba di puncak Kui Le Hang. Di tengah itu ada paseban Cui Bia Ye Teng tulisannya General Han Si Tiong. Girang Kue E Cheng melihat itu, sebab Han Si Tong ialah panglima tersohor yang menentang bangsa Kim. Ia bertindak masuk ke dalam paseban itu. Di dalam itu ada sebuah syair tulisan Han Si Tiong. Bagus syair ini Kue E Cheng memuji. Sebenarnya itulah syairnya Bubok Onggak Hui, kata Oe Ye Yong. Eh, mengapa kau ketahui itu? Ayah pernah menuturkan itu padaku. Tempo tahun Ciaohin ke-11 di musim dingin, Gak Bubok divitnah dan dihukum mati oleh Chin Kue E, lalu di lain tahunnya di musim semi, Han Si Tiong membangun paseban ini sebagai tanda peringatan dan ia menuliskan syairnya Bubok itu, yang terus diukir. Kue E Cheng mengagumi panglima kenamaan itu, lama ia berdiri dan mengawasi syairnya, yang pun ia usap-usap. Sedang begitu, mendadak Oe Ye Yong mendak seraya menarik ujung bajunya, hingga ia mesti mengikuti, masuk ke dalam gombolan pohon bunga. Di situ pundaknya ditekan, hingga ia berjongkok seperti si nona. Hampir di itu waktu, mereka mendengar tindakan kaki. memasuki paseban itu. Han Si Tiong itu memang seorang Nghyong, berkata seorang. Tetapi istrinya pun gagah meski istri itu asal bunga raja. Bukankah ia telah turut maju di medan perang dan telah memukul tambur untuk mengajurkan suaminya memperoleh kemenangan? Kwe E Cheng mengenali suara itu tetapi tak ingat ia suara siapa itu. Gak Hwi dan Si Tiong memang Nghyong tetapi mereka kalah dengan Kaisar, kata seorang lain. Bukankah Kaisar menghendaki kematiannya dan semua kekuasaannya atas angkatan perang telah ditarik pulang? Mereka gagah tetapi mereka mesti menerima nasib. Demikian pengaruh Kaisar, yang tak dapat ditentang. Sekarang Kwe E Cheng ingat suaranya Yeo Keng. Ia heran. Ia menduga-duga, mengapa pemuda ini berada di tempat ini. Justru itu terdengar satu suara lain, yang seperti cecer pecah, hingga ia bertambah heran dan kaget. Itulah suaranya si Tok Aoyang Hong si bisa dari barat. Kata Aoyang Hong, benar. Asal Kaisar gelap pikiran yang bertahta dan segala dorna memegang kekuasaan atas pemerintahan tak peduli satu enghiong terbesar, ia tak ada gunanya. Maka kalau Raja Bijaksana, berkata orang yang pertama, pastilah orang-orang seperti Aoyang Sian Seng bakal dapat memperlihatkan kegagahan dan kepandainya. Kwe E Cheng mengenali suara orang ini, ialah Wanyan Lieh, putra ke-enam dari negara Kim atau musuh yang membunuh ayahnya. Tadi, dalam tempo pebedek, ia tak segera mendapat ingat. Mereka berdiam tidak lama di dalam paseban, habis bicara dan tertawa, mereka berlalu pula. Coba duga, kata Kwe E Cheng pada Ooyang setelah mereka itu pergi jauh, apa maksud mereka datang ke liman ini? Dan adik Kang, kenapa ia ada bersama mereka itu? Memang sudah lama aku melihatnya adikmu itu bukan orang baik-baik, kau tetap memilang ia turunan orang gagah, menyahut si Nona. Baru sekarang kau mengerti. Kalau ia benar orang baik, kenapa dia bergaul sama si Tok dan pangeran musuh itu? Aku juga tidak mengerti, kata Kwe E Cheng. Ooyang lantas menyebut hal yang ia dengar di Ranggon Hoa Chuwi Kok di Istana Chao Wang baru-baru ini. Ia menambahkan, Wanyan Lieh telah mengumpulkan Feng Lian Hou dan kamrat-kamratnya, Maksudnya untuk mencari surat wasiat gelak bubok, maka mau aku menduga surat wasiat itu mesti berada di dalam kota liman ini. Sungguh celaka rakyat song kita apabila surat wasiat itu benar-benar terjatuh di tangan mereka itu. Tergetar hatinya Kwe E Cheng. Memang itulah hebat. Yang Cie, katanya, kita mesti mencegah mereka berhasil mencuri surat wasiat itu. Hanya sulitnya mereka itu ada bersama si bisa dari barat itu. Apakah kau jari? Apakah kau sendiri tidak takut? Memang aku takut terhadap si Tok, tetapi urusan ada begini besar, karenanya tak dapat kita main takut saja. Ooyang tertawa. Kau tidak takut, aku juga tidak takut katanya. Bagus. Sekarang mari kita susul mereka. Mereka berlalu dari paseban itu, tetapi mereka tak dapat menyandak wanyelieh bertiga, dan sia-sia saja mereka ubah-ubahkan di dalam kota. Hang Ciu kota besar, dalam tempo yang singkat, kota itu tak dapat diputari seluruhnya. Maka itu setelah setengah harian dan seng sore mendatangi, mereka pergi ke taman Bulimuan di Tiong Wacu. Ooyang melihat sebuah toko yang menjual pelbagai macam topeng, yang lukisannya bagus dan hidup, ia menjadi ketarik hatinya. Ia ingat janjinya kepada Ciu Pek Tong, yang ia hendah membelikan sesuatu, maka ia masuk ke dalam toko itu, dengan mengeluarkan lima Cie, ia dapat membeli belasan topeng, seperti dari Ciong Hyok Si Raja Setan, Hakim Neraka, Toap Pekong Dapur, Malaikat Tani, Serdadu Langit dan Hantu lainnya. Semua itu dibungkus jadi satu. Entah rumah makan apa itu kata Ooye Yong. Ia mendapat cium bau makanan lezat dari restoran di sebelah toko topeng itu. Rupanya Jiwi bukan orang sini, maka Jiwi tidak ketahui, berkata pelayan toko tertawa. Itulah restoran Sam Goan Lau, yang kesohor nomor satu di kota. Kita. Jangan Jiwi melewatkan kesempatanmu ini. Ooye Yong ketarik hatinya, ia menyambuti topengnya, lantas ia tarik tangan Kwee Cheng untuk diajak pergi. Rumah makan itu dipajang indah, catnya pun bagus. Di atas lautengnya ada dipanjar banyak tengeloleng. Di pekarangannya dalam ada pohon-pohon bunga dan lainnya. Setibanya mereka di lau wateng, pelayan menyambut mereka dengan manis, menunjukkan mereka tempat duduk. Kemudian, setelah dapat pesanan makanan, pelayan itu mengundurkan diri. Dari terangnya api, Kwee Cheng melihat beberapa puluh bunga raja dengan pakaiannya yang mewah berkumpul di samping lorong. Ia heran. Ia hendak menanyakan pelayan atau mendadak ia tunda maksudnya itu, sebab kupingnya segera mendapat dengar satu suara dari balik tembok, baik juga. Coba suruh mereka bernyanyi menemani kita minum arak. Itulah suaranya Wan Yen Lieh. Kwee Cheng dan Ooye Yong saling merilik. Di dalam hatinya mereka kata, bagus. Mereka telah mencari berputaran, tak taunya orang ada di sini. Lalu terdengar suara memanggil dari pelayan, atas mana satu nona bunga raja menyahuti lantas datang mengwampirkan. Dia bertindak elok dan tangannya memegang kekrek. Tidak lama kemudian, sudah terdengar suara bernyanyi yang merdu, nyanyian yang memujikan sungai Ciantong dan kotanya yang indah. Bagus demikian terdengar pujiannya Wan Yen Lieh dan Yo Kang di akhirnya lagu itu. Habis itu terdengar ucapan terima kasih dari si tukang nyanyi, yang lantas mengundurkan diri dengan gembira, rupanya ia mendapat persenan besar. Anak, kemudian terdengar suara Wan Yen Lieh. Kau tahu tidak, syairnya Liu Eng itu ada hubungannya sama negara Kim yang besar? Anak tidak tahu. Coba ayah menjelaskannya, terdengar jawabannya Yo Kang. Mendengar orang saling memanggil anak dan ayah, Kue E Cheng dan O E Ye Yong saling melirik. Kue E Cheng berdongkol berbareng mas Gul. Kalau bisa, ingin ia menjambak Yo Kang, untuk paksa ia memberi keterangan. Yang dibilang syairnya Liu Eng itu ialah syair Bong He Tiao atau memandang gelombang yang tadi dinyanyikan si nona tukang nyanyi itu. Lantas terdengar penjelasan Wan Yen Lieh. Di dalam tahun Cheng Leong dari negara Kim Yang Agung. Junjungan kita Li yang telah melihat syairnya Liu Eng itu yang memuji telaga Si O. Karena ini, ketika dikirim utusan ke selatan, sekalian dikirim juga seorang pelukis, buat dia menggambar panorama kota Lim An dalam mana dilukiskan juga. Junjungan kita lagi berdiri bersama kodanya di puncak bukit Gousan. Kemudian Junjungan sendiri yang menulis syair di dalam gambar itu, syair yang menguraikan ia membawa angkatan perang ke Si O. Dan ia berdiri di puncak ke satu dari bukit Gousan itu. Sungguh bagus Yo Kang memuji. Kwe E Cheng meremas tangannya sendiri saking. Mendongkolnya. Lalu terdengar Wan Yen Lieh menghela nafas yang berkata dengan menyesal, sayang tak tercapai cita-cita Junjungan Lian membawa angkatan perang ke selatan untuk mendaki puncak Gousan itu. Meski begitu, cita-cita itu sekarang akan ditelat oleh anak cucunya. Cita-cita luhur dari Junjungan itu terbukti dengan syair yang ia tulis pada sebuah kipas. Bunyinya, kalau gagang kipas ada di tangan, maka angin sejuk akan memenuhi kolong langit. Di waktu mengucap begitu, pastilah semangat Wan Yen Lieh tengah tersengsam. Setelah itu terdengar tertawa nyaring dari O. Yang Hong, yang berkata, kalau di lain hari Ong Ya yang memegang kekuasaan besar pastilah akan tercapai itu cita-cita berdiri di puncak gunung Gowan. Semoga terjadi apa yang Sian Seng katakan, kata Wan Yen Lieh perlahan. Di sini ada banyak metu dan kuping, mari kita minum saja. Sampai di situ, bertukarlah pokok pembicaraan mereka itu bertiga. Mereka berbicara tentang keindahan tempat dan adat kebiasaan penduduknya. Mereka minum dengan gembira sekali, aku justru akan membuat mereka tidak gembira. O. Yang berbisik di telinga Kwe Seng, yang ia terus ajak pergi ke taman belakang. Di sini si Nona menyulut api, untuk membakar gudang kayu di empat penjuru, maka di lain saat, berkobarlah api itu merupakan satu kebakaran. Dalam sekejap berisiklah suara orang yang berteriak. Teriak dari berlari-larian, kebakaran. Kebakaran. Tolong. Padamkan api. Mari lekas ke depan si Nona membisiki lawannya. Nanti mereka keburu lenyap lagi. Malam ini mesti aku berhasil menikam mampus wanyen liah, kata Kwe E. Ceng sengit. Tapi kita mesti temani suhu masuk dulu ke istana, kata O. Ye Yong. Kemudian kita minta Ciu Toa kolayani si Tok, supaya kita leluasa menghadap itu sepasang manusia celaka. Benar kata Kwe E. Ceng setuju. Mereka lantas turut berdasarkan pergi ke depan di mana justru wanyen liah bersama Yo Kang dan Nao Yang Hang terlihat lagi keluar dari rumah makan. Mereka menguntit dari kejauhan, melintasi sejumlah jalan dan gang, sampai di penginapan si Yang Hang di sisi etiang. Sekian lama mereka menantikan, tidak juga wanyen liah keluar, maka mereka menduga tentulah tiga orang itu munduk di hotel itu. Mari kita pulang, setelah mengajak Ciu Toa Ko, baru kita satroni pula mereka kata O. Ye Yong. Kwe E. Ceng menurut. Mereka pulang ke penginapan Kim Ho A. Baru sampai di depan penginapan, mereka sudah dengar suara berisik dari Ciu Pek Tong, Kwe E. Ceng kaget, ia khawatirkan luka gurunya. Ia lari masuk. Tiba di pekarangan, hatinya lega. Di sana Pek Tong lagi berselisih sama beberapa anak-anak. Nyata dia kalah bertaruh dan hendak menganglap dan anak-anak itu tidak mau mengerti. Melihat O. Ye Yong, karena takut ditegur, Pek Tong lantas ngeloyor masuk. O. Ye Yong berdua Kwe E. Ceng mengikuti, sesampainya di dalam, si Nona mengeluarkan macam-macam topeng yang ia beli itu, ia perlihatkan pada si orang tua. Pek Tong gembira, ia pakai itu satu demi satu, hingga sebentar ia jadi hakim neraka, sebentar ia jadi hantu. O. Ye Yong lantas bicara. Ia minta sebentar si tua itu membantu ia untuk menghadapi Aoyang Hong. Baik Pek Tong menjawab. Sebentar aku lawan dia dengan kedua tanganku, dengan dua macam ilmu silat juga. O. Ye Yong khawatir si tua ini nanti berlaku seperti di Tohoatu, sebab menghukum diri disebabkan menggunai ilmu silat Kiu In Chin Keng, dia sudah ikat kedua tangannya untuk bertempur sama ayahnya. Maka itu ia lantas berkata, si Tau itu manusia sangat busuk, kalau kau gunai Kiu In Chin Keng untuk menghajar dia, kau tentu tidak melanggar larangan kakak seperguruanmu. Ah, itu tidak dapat menampik Ciu Pek Tong sambil membuka lebar matanya. Aku toh sudah menyakinkan ilmu silat baru tanpa menggunai Kiu In Chin Keng itu. O. Ye Yong tidak mau memaksa. Ia khawatir si tua itu nanti ngambek. Siang hari itu, hatinya Ciu Pek Tong sudah seperti berada di dalam dapur istana. Maka begitu tiba jam 2, Kue E Cheng lantas menggendong gurunya. Dengan sambil jalan di atas genteng, berempat mereka pergi ke istana, menuju langsung ke dapur, yang berada di belakang bukit liok pousan dan dekat dengan pendopo istana Ki Bengtian. Pendopo ini ialah tempat menyiapkan barang hidangan untuk raja. Istana terjaga kuat tapi di tengah malam seperti itu, dapur sepi, cuma apinya yang terang menerang. Beberapa orang kebiri menjaga di situ tapi mereka ini sudah keburu tidur pulas. Kue E Cheng mendudukan Ang Chit Kong di atas pengelari. O. Ye Yong bersama Ciu Pek Tong menggerataki amari untuk mencari barang hidangan seadanya, maka di lain saat, berempat mereka sudah menggoyang janggut. Ah, pengemis bangkotan, barang makanan di sini mana lebih lezat daripada masakannya nona O. Ye, kata Pek Tong menggeleng kepala. Jauh-jauh kau datang kemari, habisnya tak mengembirakan. Sebenarnya aku ingin dahar wanyongergotin kue E, sayang kokinya entah pergi kemana, sahut tang Chit Kong. Yang ada di sini ialah barang makanan biasa, ini memang kurang lezat. Baik besok kita bekuk itu koki dan suruh ia memasaki. Aku tidak percaya dia dapat menangkan masakan nona O. Ye kata Pula Pek Tong. O. Ye Yong tertawa. Ia tahu dia dipuji, sebab Pek Tong bersyukur sudah dibelikan topeng. Aku mau berdiam di sini menantikan koki itu, kata Chit Kong. Kalau kau tidak gembira, pergilah kau bersama anak Cheng, biar anak yang menemani aku. Besok malam baru kau datang menyambut aku. Pek Tong membekal topengnya, ia pakai topeng malaikat kota. Tidak, aku akan berdiam di sini menemani kau katanya tertawa. Besok aku akan pakai topeng ini untuk menemui raja. Saudara Kwe dan Mona O. Ye, kamu awasi si Tok. Jangan sampai ia berhasil mencuri surat wasiatnya Gak Bubok. Elo obo antong benar, maka pergilah kamu lekas, kata Ang Chit Kong. Asal kamu waspada. Mudah mudi iru menyauti bahwa mereka akan taati pesan itu. Malam itu jangan tempur si tua bangkotan yang berbisa, tunggu saja besok, lihar aku Pek Tong memesan pula. Meskipun kita tidak menang, kita mesti tempur dia, O. Ye, Yong bilang. Lalu bersama Kwe Ceng ia berlalu, maksudnya pergi ke penginapan Xiang Hang untuk mengintai Wanyan Lieh bertiga. Dua pendopo istana telah dilewati ketika si Nona merasakan hawa dingin serta kupingnya mendengar suara air. Angin halus pun membawa datang harumnya bunga. O. Ye, Yong memang paling mengemari bunga, mendapat cium bau semerbak itu. Ia lantas berpikir di istana ini, di dekatnya, bunga-bunga di istana mestinya beraneka warna, maka itu, mesti ia melihatnya. Karena ini ia tarik tangannya Kwe Ceng, buat ajak si anak muda pergi mencari pohon bunga itu. Tidak gampang untuk muda-mudi ini sampai di tempat tujuannya, mereka hanya merasai hawa semakin dingin dan suara air makin keras dan berisik. Mereka jalan terus sampai melewati dua lorong panjang dan menikung, lalu sampai di satu tempat di mana ada di taman rapi banyak pohon cemara dan pohon bambu, hingga suasana di situ menjadi teduh ayam. O. Ye, Yong bergembira. Ia dapatkan jalanan di dalam istana ini kalah dengan jalanan di Tohoatu, pulaunya itu, tetapi perpohonannya tidak usah menyerah. Ketika ia jalan beberapa tindak, di hadapannya ia melihat air tumpah turun dari gunung putih bagaikan rantai perak, jatuhnya ke sebuah pengempang lebar. Di dalam empang itu kedapatan banyak pohon teratai dengan bunganya yang merah dan putih. Di depan empang ada sebuah paseban indah dengan merknya Cui Hontong. Tanpa sangsi-sangsi, O. Ye, Yong bertindak masuk ke dalam paseban itu di mana di bagian depannya terlihat banyak macam bunga musim panas, seperti Melati, Giyokui dan Ang Chiao yang harum, dan di sebelah belakangnya ada dipasang Hyo Wangi dan Dupa, yang menambah harumnya pasaben itu. Di atas meja pun, tersajikan banyak macam buah, seperti obi teratai, semangka, toh dan lainnya. Di atas kursi ada beberapa buah kipas. Mungkin tempat raja berangin sebelum raja itu masuk tidur. Sungguh raja berbahagia Kwee Cheng mengeluh. Nah, kau pun mencoba menjadi raja barang. Satu kali kata O. Ye, Yong tertawa seraya ia tarik tangan si anak muda itu, untuk orang bercokol di atas pembaringan. Kemudian ia ambil beberapa rupa buah, ia menyuguhinya sambil berlutut dan berkata, silahkan seri baginda bahar bebuahan. Kwee Cheng tertawa, sambil tangannya mengambil buah piepe, ia berkata, silahkan bangun. Salah berkata O. Ye, Yong. Raja tidak pernah mengatakan silahkan bangun, itu terlalu sungkan. Kwee Cheng tertawa pula, begitu pun si nona. Selagi mereka gembira itu, hingga mereka seperti lupa daratan, dari kejauhan terdengar bentakan, siapa di sana keduanya menjadi kaget, serem tak mereka berlompat, untuk terus sembunyi di belakang gunung-gunungan. Teguran itu disusul sama tindakan cepat dan berat dari dua orang, mendengar tindakan mana lega hatinya si pemuda dan pemudi itu. Jangan pedulikan mereka O. Ye, Yong berbisik. Dua kantong nasi itu tidak bakal menemui kita. Itu waktu lantas terlihat dua orang, yang tubuhnya besar, tiba di paseban, tangan mereka masing-masing mencekal sebatang golok. Mereka itu lantas celingukan. Cuma sebentar, yang satu lantas tertawa. Ah! Lao Su, kau melihat setan katanya. Ya, dalam beberapa hari ini mataku seperti lamur sahut kawannya yang dipanggil Lao Su itu, artinya Susi Tua. Kemudian dua orang itu mengundurkan diri. O. Ye, Yong tertawa di dalam hatinya, lalu ia menarik tangan Kue E. Cheng niatnya untuk diajak keluar, tetapi belum lagi mereka muncul dari tempat persembunyiannya mereka itu. Kuping mereka mendapat dengar seruan tertahan dari dua centeng istana itu, benar suara itu perlahan akan tetapi si Noa. Dan si pemuda mengerti, itulah suara dari orang yang kena ditotok jalan darahnya. Mereka lantas berpikir, tentu Ciu Tua Kota sabaran, dia pun lantas keluar pesiar. Itu paseban di samping air tumpah ialah Cui Hantong tiba-tiba O. Ye, Yong dan Kue E. Cheng menegar suara orang, perlahan. Mari kita pergi ke sana. Muda-muda ini terperanjat. Mereka mengenali suaranya Wan Yen Liyah keduanya saling menjabat tangan erat-erat, terus mereka menyembunyikan diri mereka. Tubuh mereka tidak berkutik, tetapi mata mereka dipasang, diincarkan ke depan. Di antara sinar bintang-bintang terlihat beberapa tubuh orang, bahkan lantas dikenali, kecuali Wan Yen Liyah dan O. Yang Hong, ada Feng Lian Hou, Sitong Tian, Leng Tai Xiang Jin dan Nio Chu Wong. Heran, mau apa mereka datang ke istana, pikir muda-mudi ini. Tak mungkin mereka pun hendak mencuri barangan makanan raja. Sia Wong telah meneliti surat yang ditinggalkan Gak Bubok, terdengar suaranya Wan Yen Liyah. Juga Sia Wong telah periksa surat-surat 2 Kaisar K. H. O. Chong dan H. O. Chong, maka itu berani Sia Wong memastikan surat wasiat Gak Bubok itu mestinya disimpan di sini, 15 tindak di timur Cui Hontong ini. Sembari berkata pangeran Kim itu menunjuk dengan tangannya, maka semua kawannya memandang ke arah tempat yang ditunjuk itu. Di sana adalah air tumpah, tidak ada benda lainnya. Di dalam air tumpah mana bisa disimpan barang? Berkata Wan Yen Liyah heran, toh bukti-bukti memastikan demikian. Si Tong Tian pandai berenang, julukannya pun Kui Yeun Liong Ong, si Raja Naga Pintu Setan, Maka ia lantas berkata, nanti aku terjun akan memeriksa air tumpah ini. Cepat ia bersiap, atau ia sudah terjun ke dalam air. Tidak lama, ia sudah timbul pula dan terus mendarat. Semua kawannya menghampirkan padanya. Ong ya benar pandai kata orang shisi ini. Di belakang air tumpah ini ada sebuah gua dengan pintunya besi yang terkunci. Wan Yen Liyah menjadi sangat girang. Surat wasiat gelak bubuk mesti disimpan di dalam gua itu katanya nyaring. Sekarang si Ong yang minta tuon-tuon suka pergi membuka pintu besi itu. Titah ini tak usah diulangi atau orang sudah lantas berlompat maju untuk memasuki air tumpah itu, kecuali Aoyang Hong yang dengan tertawa dingin berdiam terus di sisinya si pangeran Kim itu. Ia merasa derajatnya lain, tak sudi ia berbuat seperti kawan-kawan itu. Si Tong Tian maju paling dulu. Begitu ia melewati air tumpah, mendadak ada angin menyambar padanya. Dia lihai tetapi dia tidak menyangka jelek, maka itu hendak ia berkelit, atau segera tangan kirinya kena orang cekal terus ditolak dengan keras, hingga ia terpental balik menubruk Nio Chuong. Syukur, dua-dua mereka lihai, keduanya tidak terluka, mereka melainkan terhoyung mundur. Semua orang heran, tetapi sementara itu, untuk kedua kalinya, si Tong Tian sudah menyerbu pulair tumpah itu. Ia penasaran dan kali ini ia bersiap sedia. Ia melindungi mukanya. Benar saja, baru ia lewati air, atau sebuah kepalan sudah meninju kepadanya. Karena ia sudah bersedia, ia menangkis dengan tangan kirinya seraya kepalan. Tangan kanan dipakai membarengi menyerang membalas. Ketika itu Nio Chuong pun menyerbu air tumpah itu, hanya untuk kagetnya, ia dipapaki tongkat. Ia kaget, ia tidak sempat menangkis, maka itu ia berkelit dengan melenggakan tubuhnya. Tentu sekali, karenanya, ia roboh ke air dan kena ditarik. Selaka untuknya, kakinya kena tergaet. Dasar lihai, ia masih sempat lompat keluar dari air tumpah. Berbareng dengan itu, si Tong Tian pun mesti keluar lagi karena ia kena didesak tinju yang dasyat. Hao Tong He telah menyaksikan semua itu. Ia sembrono, maka itu ia tidak ingat bahwa ilmu silatia kalah dari si Tong Tian, seng kakak seperguruan, ia lantas maju. Ia mau mengandalkan kepandainya bisa berenang dan di dalam air bisa membuka matanya. Feng Lian Hou menginsyafi bahaya yang mengancam. Bahaya yang mengancam kawan ini, hendak ia memberikan bantuannya, tapi belum sempat ia maju, atau suatu benda besar dan hitam sudah mental keluar dari air tumpah itu, jatuh ke tanah dengan suara gedebuk nyaring, yang mana disusul sama jeritannya Hao Tong He, sebab dialah yang melayang dan roboh itu. Lian Hou lantas lompat menghampirkan. Perlahan, saudara Hao ia memperingati, berbisik. Kau kenapa? Selaka, kempolanku kena terhajar sahut sem tahu kau si ular naga kepala tiga. Lian Hou kaget dan heran dan merasa lucu juga. Sebenarnya telah terjadi apa ia menegasi. Ia meraba kempolan orang, di situ ia tidak merasa ada yang luar biasa. Ia teliti, tentu ia tidak mau semerang menyerbu air tumpah itu. Maka ia menanya pula, ada orang di dalam? Siapakah dia? Mana aku tahu sahut Tong He ketus. Ia kesakitan dan mendongkol. Begitu aku masuk begitu aku terhajar keluar. Lian Hou tercengang. Justru itu Leng Tai Siang Jin, dengan jubahnya berkibaran, memasuki air tumpah itu, atau di lain saat dia perdengarkan suaranya dalam bahasa Tibet, dia berbicara sambil berseru-seru dan terdengar juga suara pertarungannya. Maka teranglah ia pun dapat sambutan dan jadi berkelahi. Wanya liah semua saling mengawasi, mereka terbenam dalam keheranan. Tidak tahu mereka, ada musuh siapa di dalam air tumpah itu. Menurut si Tong Tian dan Nyo Chu Ong, mereka samar-samar melihat sepasang pemuda-pemudi, si pemuda dengan tangan kosong, si pemudi dengan tongkat. Kembali terdengar teriakan Leng Tai Siang Jin, teriakan. Kemurkaan. Rupanya dia pun menderita. Kenapa Siang Jin juga begini tidak tahu selatan? Kata Wanya liah sambil mengerutkan kening. Dia membuat banyak berisik, bagaimana kalau pahlawan-pahlawan raja dapat mendengarnya? Dengan begitu masih bisakah kita mencuri wasiat? Baru berhenti suaranya pangeran ini atau mereka melihat air tumpah membawa serupa benda merah, yang segera juga dikenali jubah suci dari Leng Tai Siang Jin, menyusul mana, dengan diberikuti suara air, dua cecernya orang suci ini terlempar keluar dari dalam air tumpah itu. Hao Tong Hai khawatir cecernya itu jatuh dengan menerbitkan suara berisik, ia lomat untuk menangkapinya. Dari dalam air tumpah lagi sekali terdengar damperatan Leng Tai Siang Jin, hanya kali ini disusul sama mencelatnya tubuhnya yang besar, akan tetapi karena ia lihai, ketika ia tiba di luar, ia dapat berdiri dengan tegar. Itulah bocah dan budak yang kita ketemukan di perahu Leng Tai kata dengan sengit. Bap 48 Apa yang nampak dari tempat sembunyi? Kwe E Cheng dan O E Ye Yong, yang bersembunyi di belakang gunung, mendengar nyata pembicaraannya Wanyen Lieh beramai. Karena mereka itu hendak mencuri surat wasiat Gak Khoi, mereka takut sekali surat wasiat itu kena didapatkan pangeran itu. Inilah hebat. Dengan menggunai siasatnya Gak Khoi itu, pasti bangsa Kim bakal berhasil menyerbu negara Song. Bagaimana itu bisa dicegah? Di antara orang-orangnya Wanyen Lieh pun ada Aoyang Hang yang lihai. O E Ye yang mencoba mencari akal, untuk membuat mereka itu kaget dan nanti lari kabur. Kwe E Cheng sebaliknya tidak sabaran, karena tidak ada tempo lagi untuk berpikir lama-lama atau mengatur tipu. Akhirnya pemudi ini menarik tangan si pemuda, untuk diajak pergi ke belakang air tumpah. Mereka sampai di sana tanpa ada yang lihat dan tanpa ada yang dengar, sebab tumpahnya air sangat berisik. Muda-mudi ini telah siap sedia ketika si Tong He mencoba memasuki air tumpah itu, dengan gampang dia dihajar kembali. Hasilnya penolakan ini membuat mereka berdua jadi heran dan kagum, girang sekali. Itulah buahnya pernyakinan mereka atas ilmu Iekin Toan Kut Pian. Demikian mereka menghajar Hao Tong He dan akhirnya Leng Thau Siang Jin hingga pendeta Tibet ini mencaci kalang kabutan. Eng Koceng, mari lekas O E Ye yang mengajak. Mari kita keluar dan berteriak-teriak, biar kawanan pahlawan pada datang kemari, dengan begitu mereka ini tentulah tak dapat bekerja terlebih jauh melakukan pencurian. O E Ye yang berkata berpikir demikian sebab ia percaya, habis Leng Thau Siang Jin, Aoyang Hang bakal turun tangan, kalau si Tok yang maju, pasti mereka tidak berdaya lagi. Pergi kau keluar dan berteriak-teriak, aku sendiri akan berjaga di sini. Tapi ingat, jangan tempur si bangkotan yang berbisa. Itu O E Ye yang memesan. Aku mengerti. Nah, keluarlah. Keluarlah lekas. Baru O E Ye yang mau keluar atau mendadak mereka merasakan tolakan angin keras sekali. Mereka kaget tetapi mereka tidak mau menangkis, hanya dengan berbareng keduanya lompat ke samping masing-masing. Hebat tolakan itu, yang ada kap Mok Hang, pukulam kuntau kodok dari O E Ye yang Hong. Karena tidak memperoleh perlawanan, serangan itu mengenai tepat pintu besai dari gua, maka itu terdengarlah satu suara nyaring sedang air munkrat ke segala penjuru. O E Ye yang melompat tetapi ia kalah sebat, punggungnya kena tersambok angin. Dalam sekejap itu ia merasakan sulit bernafas, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang, akan tetapi ia masih ingat tugasnya, hanya berdiam sejenak, untuk memusatkan pikiran, segera ia melompat keluar, akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ada pembunuh gelap. Ada pembunuh gelap. Tangkap. Tangkap dan sembelari berteriak-teriak, ia kabur ke depan. Wanya liah semua kaget. Marilah kita hajar mampus dulu budak ini. Feng Lian Hou berseru bahna mendungkolnya. Ia gusar dan penasaran. Segera ia melompat, untuk mengejar. Suaranya O E Ye yang mendengung dalam malam yang sunyai itu, suara itu dapat didengar rombongan-rombongan si Ye Wia atau pahlawan kaisar di empat penjuru istana. Paling dulu terdengar seruan mereka berulang-ulang, untuk saling memberi tanda, habis itu mereka lantas bergerak. O E Ye yang berlompat naik ke atas genting, ia mencabuti genting dengan apa ia menimpuk kalang kabutan. Perbuatannya ini pun menambah suara berisik. Feng Lian Hou, disusul Nio Chuong, merangsak, untuk mendekati si nona. Dalam keadaan seperti itu, Wanya liah masih dapat bersikap tenang. Ia menoleh ke sisinya, kepada seorang yang mengenakan pakaian hitam dan bertopeng hitam juga. Anak Kang, pergilah kau bersama O E Ye yang Sian Seng masuk ke air tumpah untuk mengambil surat wasiat itu katanya. Pangeran itu masih belum mau melepaskan ikhtiarnya mencuri surat yang dia sangat harapkan itu. Orang di semapingnya itu, yang memakai topeng, memang Yow Kang adanya, putera pungutnya. O E Ye yang Hang sendiri sudah lantas nongkrong di tanah, untuk mengerahkan tenaganya, guna menggunai kuntau kodok menyerang pula ke arah air tumpah, maka itu, begitu ia menyerang, terdengar pula suara berisik seperti tadi. Bahkan kali ini kedua daun pintu gua tertolak mundur ke dalam. Setelah berhasil dengan serangannya itu, O E Ye yang Hang mau berlompat maju guna masuk ke dalam air tumpah, guna memasuki gua dan mengambil surat wasiat yang diarah itu. Justru ia bertindak, matanya melihat bayangan orang yang berkelebat dari samping, dan belum lagi bayangan itu tiba, angin serangannya sudah mendahului. Ia mengenali, itulah pukulan Hwi Lyong Taitian, naga terbang ke langit. Hektometer pikir si tok sambil ia berkelit. Memang aku hendak tanyakan dia keterangan kitab Kiu Im Chin Keng, kebetulan sekali, sekarang baik aku sekalian membekuk dia. Karena ini, sambil berkelit ke samping, sebelah tangannya diulur, guna menjambak penyerang itu. Si penyerang benar Kue E Cheng adanya. Anak muda ini sudah nekat. Ia bertekad membelai surat wasiatnya Gak Hwi, maka itu, ia tidak peduli Musul Lihai dan Oe Ye Yong telah melarang ia menempur si tok. Ia harap, dalam tempo yang pendek, kawanan si Yewye akan sudah tiba di situ. Ketika ia menampak gerakannya Oe Yang Hong, ia menduga orang tidak niat berbuat telengas, ia hanya hendak ditangkap. Ia sebenarnya heran. Tapi tak ada ketika untuk menduga-duga maksud orang. Dengan tangan kirinya ia menangkis, dengan tangan kanan ia menyerang ke pundak. Ia menggunai satu jurus dari Kong Beng Kun, yaitu pukulan kosong. Kue E Cheng menggunai ilmu silatnya ajaran Ciu Pek Tong, yaitu serasang tangan saling berkelahi sendiri dan jurus yang ia pakai ialah jurus Kong Beng Kun, meskipun itu tak sehebat Heng Leong Sip Han Chiang, toh tak dapat dipandang enteng. Tidak heran kalau Oe Yang Hong terkejut. Bagus berseru si Tok Yang Li Hai. Ia mendak dengan pundaknya, sebelah tangannya dilonjurkan, guna menangkap lengannya si penyerang. Biar bagaimana, ia berkelahi dengan waspada, sebab ia dapat kenyataan, tiap hari kepandainya pemuda ini bertambah terus. Oe Yang Hong penasaran yang ia belum berhasil. Menyakinkan Kiu Ing Chin Keng, ia ingin mengerti jelas kitab itu, keinginannya bertambah ketika ia dengar rocehan Ang Chit Kong di atas getek. Ia hanya tak insyaf bahwa ia tengah dipermainkan bocah si Kue E itu, sebab kitab Kiu Ing Chin Keng yang berada di tangannya ialah kitab yang tidak karuan macam, yang Kue E Cheng kacaukan urutan huruf-hurufnya, hingga tak dapat diartikan lagi. Sementara itu di empat penjuru Cui Hontong sudah terlihat obor api terang bagaikan siang. Pelebagai si Ye Wee muncul dalam satu-satu rombangan, mereka itu lari ke arah dari mana terdengar teriakan-teriakan, ialah teriakannya Oe Ye Yong. Wan Yen Liah melihat terangnya obor, ia menjadi bingung juga. Sejak masuknya Aoyang Hong dan Yeo Kang ke dalam air tumpah, mereka tidak kelihatan muncul kembali. Syukur untuknya, semua si Ye Wee lari ke arah Oe Ye Yong, siapa sedang menungkuli dua-dua Feng Lian Hou dan Nio Chu Ong yang terus mengejar padanya. Untuk sementara, wilayah air tumpah itu masih selamat. Walaupun begitu, pangeran ini membanting-banting kakinya, tangannya menggapai-gapai tak hentinya. Lekas. Lekas ia memanggil Leng Tai Siang Jin dan putranya. Jangan sibuk, Ong Ya berkata Leng Tai. Nanti Siang Wicheng masuk pula. Pendeta Tibet ini lantas masuk ke air tumpah, di mana ia melihat Aoyang Hong sedang menempur Kuei E Seng, sedang Yoh Kang yang hendak menerobos masuk, tidak mendapatkan ketikanya. Leng Tai Siang Jin tidak puas mengawasi pertempuran. Itu. Bukankah tempo mereka sudah sangat mendesak? Kenapa Aoyang Hong bersikap seperti sedang berlatih? Aoyang Sian Seng, mari aku bantu kau ia berseru. Minggir jauh-jauh Aoyang Hong membentak. Leng Tai menjadi tidak puas. Di dalam hatinya ia kata, di saat seperti ini mana dapat kau masih bertingkah seperti satu Nghiong? Jangan kau masih bawa lagamu sebagai guru besar lantas ia maju ke samping, ke arah Kuei E Seng, sebelah tangannya melayang ketempilingan kiri si bocah. Menampak demikian, Aoyang Hong menjadi gusar sekali. Ia maju sambil menjambil pundaknya pendeta Tibet itu, terus ia mengangkatnya, terus ia melemparkannya. Tepat serangannya si Tok ini Leng I Sian Jin itu lihai dan tangannya pun ada racunnya, maka untuk melayani dia, anggota tubuhnya yang tak berferbahaya yang mesti dihadapi. Bukan main murkanya pendeta Tibet itu, tidak memperdulikan pula orang lihai dan dipandang wanyan lihai, ia mencaci kalang kabutan, cuma ia memakai bahasa Tibet, Aoyang Hong tidak mengerti. Ia pun tak bisa mencaci lama-lama atau segera ia tak dapat bersuara lagi, sebab mulutnya lantas kemasukan air. Karena oleh Aoyang Hong ia dilemparkan ke air tumpah, hingga mulutnya tersumpah lahir. Wanyan lihai terkejut akan melihat tubuh Leng Tau Siang Jin terlempar keluar air tumpah. Justru itu kupingnya juga mendengar suara berisik dari arah Cui. Hantong di mana ternyata, pot kembang yang besar di depan pasban itu telah jatuh wancur. Menyusul itu, ia menampak munculnya sejumlah siwi. Selaka ia mengeluh dalam hati. Tidak ayah lagi, dengan menjinjing jubahnya, dia berlompat ke air tumpah, untuk masuk ke situ, guna menyembunyikan diri. Ia mengerti ilmu silat, tetapi di tempat begitu, kepandainya masih belum berarti, begitu kakinya menginjak tanah, begitu ia terpeleset jatuh. Syukur untuknya, Yokeeng dapat melihatnya dan putra ini segera lompat menyambar, menolongi padanya. Dengan melongo pangeran, Kim itu melihat ke sekitarnya. Aoyang Sian Seng, apakah bocah ini dapat kau usir? Ya tanya si Tok. Pertanyaan ini menandakan Wanyen Lieh seorang besar. Ia bukan memerintah, ia hanya menanya. Pertanyaannya itu membangkitkan hawa amarah orang. Hatinya Aoyang Hong menjadi panas. Kenapa tidak bisa menjawab Aoyang Hong, yang terus berjongkok seraya mulutnya mengasih dengar suara seperti kerak-keroknya kodok. Dengan begitu ia bersiap dengan kuntau kodoknya, lalu terus kedua tangannya dimajukan ke depan. Si bisa dari barat ini telah mengerahkan tenaganya, umpama di situ ada Angcit Kong atau Tongsia Oe Yee Yoksu, tidak nanti mereka berani melawannya dari depan, apapunlah seorang seperti Kwe E Cheng. Sebenarnya juga, Aoyang Hong melayani Kwe E Cheng sebagai lagi berlatih, tidak aheran Leng Tai Siang Jing melihatnya menjadi muat. Ada sebabnya. Kenapa si Tok berbuat demikian? Itulah disebabkan Kwe E Cheng menggunai Hong Beng Kun. Maka si Tok melayani, untuk menanti sampai anak muda itu habis menjalankan semua jurus dari ilmu silatnya itu, habis itu baru ia hendak turun tangan, mencekuk si pemuda. Sayang maksudnya tak segera kesampaian. Mendadak wanya liah masuk ke air tumpah itu dan ia mesti dengar itu pertanyaan yang seperti serupa ejekan, hingga hatinya menjadi panas. Ia lantas bertindak. Meski begitu, ia tidak mau membinasakan Kwe E Cheng, sebab si bocah masih dibutuhkan olehnya. Di lain pihak, ia tidak menginsyafi bocah yang polos dan jujur itu, yang taat dengan tugasnya. Kwe E Cheng tidak mau mundur, sekalipun ia mesti mati terbinasa. Hendak ia melindungi surat wasiatnya Gak Bubok. Begitu ia menyingkir, pasti Aoyang Hong akan mendapatkan surat wasiat itu, di situ ada banyak pahlawan raja tetapi menghadapi Aoyang Hong, pastilah mereka tidak berdaya. Di dalam keadaan seperti itu, selagi bahaya mengancam, sebab ia tahu ia tidak sanggup menangkis, ia mengenjot kedua kakinya, akan mengapungi diri tinggi empat kaki. Secara begitu, ia bebas dari serangan. Ketika turun pula, ia tetap berada di muka gua di mana ia menghadang seperti semula. Bagus berseru Aoyang Hong kagum. Segera ia menarik pulang kedua tangannya. Si Tok ada sangat hebat. Kalau serangannya bertenaga beberapa ratus kati, tarikan pulang tangannya pun masih bertenaga besar, ada tenaga menariknya. Kwe E Cheng terkejut akan merasakan angin menolak punggungnya. Ia mengerti ancaman bahaya. Ia memutar balik tangannya, untuk membela diri. Kali ini, ia menggunai jurus Sin Leong Pabue atau naga sakti menggoyang ekor. Tentu saja itulah gerakan keras lawan keras. Seharusnya ia mencoba berkelit, sebaliknya, ia menangkis. Siapa kalah tenaga dalam, dialah yang bakal bercelaka. Wan Yen Lieh berdiri menjublak menonton kera orang berkelahi itu, yang mengherankan ia. Kenapa Aoyang Hong berdiam saja sebagai patung, cuma kedua tangannya yang ditolakkan ke depan dan ditarik pulang? Kenapa Kue E Cheng men berlompatan dan hanya mengawasi si Tok? Kenapa si Tok menarik pulang tangannya dan si bocah menangkis ke belakang, hingga keduanya berdiam bagaikan patung? Kedua pihak sebenarnya tengah mengadu tenaga dalam, Aoyang Hong tetap menarik, Kue E Cheng tetap mempertahankan diri. Lekas juga bocah ini bermandikan keringat. Ia telah mesti mengeluarkan seluruh tenaganya untuk dapat bertahan itu. Kembali Aoyang Hong menjadi kagum. Ia tahu benar, lagi sejenak Kue E Cheng bakal terluka parah. Ia membutuhkan bocah itu, tidak dapat ia mencelakainya. Maka ia memikir untuk mengalah. Lantas mengurangi tenaga mandriknya itu. Tapi berbareng sama dikuranginya tenaganya, ia merasakan tolakan keras pada dadanya. Ia terkejut. Syukur tenaga dalamnya mahir, kalau tidak tentulah ia roboh terguling. Benar-benar ia tidak menyangka, begitu muda Kue E Cheng, tenaganya besar sekali. Segera ia menahan napas, tangannya menolak. Dengan begitu, lenyaplah tenaga mendorong tadi. Kalau Aoyang Hong terus menyerang, robohlah Kue E Cheng. Tapi ini tidak dilakukan si Tok. Dia masih mengharap habisnya tenagasi bocah, untuk menangkap hidup padanya, guna menggorek. Keterangan hal Kue E Cheng dari mulut orang. Sesaat kemudian mulailah terlihat tenaganya dua orang itu, yang satu berlebihan, yang lainnya berkurang. Tapi Wan Yen Lieh dan Yeo Kang, yang tetap menonton, tidak mendapat tahu kapan akan selesainya pertempuran macam itu, karenanya mereka menjadi cemas sendirinya. Mereka bingung mendengar suara berisik, satu tanda rombongan siwi tengah bekerja keras mencari si orang jahat. Sekonyong-konyong dari dalam air tumpah terlihat dua siwi menerjang keluar. Yeo Kang berlaku sangat sebat, sebelum kedua siwi itu tahu apa-apa, mereka sudah diterjang pangeran muda ini, yang kedua tangannya menyambar ke masing-masing ulu hati mereka, hingga menancap, dengan begitu robohlah mereka denap ngejiwa mereka melayang. Yeo Kang dengan bengis sudah menggunai cengkeraman kiuin pekut jiao. Setelah itu Yeo Kang menghunus pisau belatinya, lalu dengan menggenjot diri, ia lompat kepada Kuei E-seng, untuk menikam pinggangnya si anak muda. Dalam keadaan seperti itu, Kuei E-seng tidak dapat berkelit. Kalau ia mencoba menyingkirkan tubuhnya, segera ia bakal terbinasa pukulan kodok dari Oya Ang Hong. Maka itu dalam sekejap saja ia merasakan sakit pada pinggangnya, hingga ia berbarang merasa juga pernapasannya berhenti berjalan. Maka lupalah ia segala apa, tanpa merasa ia menghajar lengannya si penyerangnya itu, si pembokong. Yeo Kang merasakan sakit sekali. Ia bukan lagi tandingannya Kuei E-seng, walaupun ia mencoba menarik pulang tangannya, lengannya menjadi korban pula. Tapi itu waktu separuh pisaunya sudah masuk ke pinggang si anak muda. Karena bergeraknya itu, tenaga Kuei E-seng menjadi semakin berkurang, dari itu, ia lantas terkena dorongan tenaganya Oya Ang Hong. Tanpa bisa menjerit lagi ia roboh terkulai. Sayang berseru Oya Ang Hong, yang akhirnya Toh juga melukai bocah lawannya itu. Ia bakal mampus, baiklah aku tak usah pedulikan lagi padanya. Paling urlu aku lekas mencari surat wasiatnya Gak Bubok. Maka tanpa bersangsi lagi, ia berlompat ke dalam air tumpah. Wanya Nlieh bersama-sama Yeo Kang, lantas mengintil di belakang si Tok. Oya Ang Hong sudah lantas dirintangi sejumlah siwi, tetapi ia seperti tidak menghiraukan mereka itu, siapa datang dekat. Ia sambar dan lempar, setelah mana, siwi lainnya tak dapat maju terlebih jauh, hingga tak lagi ada yang bisa mendekati pintu gua. Yeo Kang turut masuk ke dalam gua. Ia menyalakan api untuk dipakai menyului. Di tanah ada banyak tanda dibu, suatu tanda tak pernah ada orang yang datang ke situ. Di tengah-tengah gua ada sebuah meja batu, di atas mana ada satu kotak batu persegi dua kaki, kotak mana tersegel. Lainnya barang tak nampak di situ. Dengan membawa apinya, Yeo Kang menyului hingga dekat. Di segelan ada suratnya tetapi, rupanya karena sudah terlalu tua, huruf-hurufnya tak dapat terbaca lagi. Surat wasiat itu ada di dalam kotak ini, berkata Wanya Nlieh. Yeo Kang menjadi sangat girang, ia ulur tangannya akan mengambil peti itu. Melihat gerakan orang, Aoyang Hang menggeraki tangan kirinya ke punda orang, atas mana tidak tetaplah berdirinya Yeo Kang, tubuhnya terhuyung berberapa tindak. Pemuda ini tak mengerti, ia melongo mengawasi orang. Aoyang Hang sebaliknya sudah lantas mengempit kota itu. Kita sudah berhasil, mari kita lekas mengundurkan diri kata Wanya Nlieh nyaring. Aoyang Hang bertindak di depan, diikuti oleh Wanya Nlieh dan Yeo Kang. Selagi lewat di dekat Kuei Seng, Yeo Kang melihat tubuh orang mandi darah dan terbah tak bergeming di antara siwi korbannya si Tok, ia lantas menghela nafas. Dasar kau tidak tahu selatan, suka kau usilan, katanya perlahan. Maka itu janganlah kau sesalkan aku. Sebelum jalan terus, Yeo Kang ingat pisau belatinya masih nancap di pinggang mangsanya, maka ingin ia mencabut senjatanya itu. Selagi ia membungkuk, untuk mengambil pisau itu, di air tumpah itu terlihat satu bayangan berkelebat disusul sama pertanyaan ini, Engko Ceng, kau di mana? Yeo Kang terkejut. Ia mengenali suaranya Oe Yeong. Lupa pada pisau belatinya, ia lompat melewati tubuhnya Kuei Echeng, terus lari keluar air tumpah, akan menyusul Oe Yang Hang dan Wanya Nlieh. Oe Yeong mencari Kuei Echeng setelah ia permainkan Yeo Chuong, yang ia tinggalkan begitu lekas terlihat siwi muncul di sana-sini. Sebaliknya, Feng Lian Hou berdua tidak berani mengejar terus sebab takut keperogok kawanan siwi. Mereka kembali ke dekat air tumpah, akan menggabungkan diri dengan si Tong Tian dan lainnya. Di sini mereka bertempur sama beberapa siwi sampai Oe Yang Hang muncul, maka beramai-ramai mereka mengangkat kaki. Oe Yeong siasya mencari Kuei Echeng, ia lantas masuk ke dalam air tumpah. Ia menyalakan api, dari itu ia segera melihat tubuh Kuei Echeng yang mandi darah rebah di antara beberapa siwi. Ia kaget sekali rebahnya si pemuda tepat di sampingnya. Saking kagetnya, tubuhnya gemetaran, sampai api terlepas jatuh dari tangannya. Di itu waktu di luar gua terdengar riuh suaranya kawanan siwi yang berteriak-teriak, tangkap orang jahat. Tangkap orang jahat tapi mereka itu cuma berteriak-teriak, tidak ada satupun yang berani maju akan merintangi Oe Yang Hang beramai. Sebabnya ialah, lebih dulu dari itu, beberapa kawannya sudah menjadi korban si Toa hingga mereka menjadi kecil hatinya, terpaksa mereka mementang bacot saja. Oe Yang sadar dengan cepat. Ia membungkuk akan memeluk tubuhnya Kuei Echeng. Ia merasakan tubuh itu hangat. Ia memanggil beberapa kali, ia tidak memperoleh jawaban. Ia menjadi bingung sekali. Maka itu ia lantas panggul tubuh Hengko itu, untuk dibawa menyingkir ke belakang gunung-gunungan. Di Cui Hontong sendiri telah berkumpul banyak orang, sebab ada datang juga Siwi dari lain-lain bagian istana. Obor di situ terang bagaikan siang hari. Maka ketika Oe Yang berkelebat, tak peduli ia sangat gesit. Ada Siwi yang melihatnya. Siwi itu lantas berteriak, terus ia memburu diikuti beberapa kawannya. Dalam mendongkolnya, Oe Yang mencaci dalam hatinya, Ah, kawanan kantung nasi. Sungguh, kamu tidak punya guna. Kenapa kau bukan pergi mengejar orang jahat? Hanya orang baik-baik. Ia menggertak gigi, tapi ia lari terus. Ada beberapa Siwi yang lihai, yang larinya cepat, mereka sudah lantas datang dekat. Oe Yang menjadi bertambah mendongkol, ia meraup jarum rahasianya, ia menimpuk ke belakang, ke arah pengejar-pengejar itu. Aduh demikian terdengar eit teriakan, saling susul. Itulah tanda robohnya beberapa Siwi, karena mana yang lainnya tidak berani mengejar terlebih jauh. Maka si nona bersama engkocengnya terus lari keluar dari tembok istana. Keributan itu membuat istana menjadi kacau balau. Orang pun bingung, sebab tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada huru-hara di dalam untuk merampas tahta kerajaan atau ada menteri yang berontak guna merampas pemerintahan? Toh setelah itu, orang berisik sendirinya. Tidak ada kejadian lainnya lagi. Di situ telah berkumpul semua Siwi, semua serdadu Gielinkun. Dari tengah malam itu, hingga pagi, orang bergelisah tidak karuhan. Sedatangnya fajar, tentara penunggang kuda dikirim ke pelbagai jurusan, untuk mencari si. Orang jahat, antaranya dengan melakukan penggeledahan secara besar-besaran. Tentu saja di itu waktu Wanyelieh semua telah kabur keluar kota, bahkan Oeyeyong bersama Kwe Echeng telah tiba di dusun kemarinnya mereka mondok. Sebenarnya Oeyeyong kabur tanpa pilih arah, baru setelah melihat tidak ada yang mengejar, ia tidak lari keras seperti semula lebih dulu ia sembunyi di dalam sebuah gang kecil. Di sini ia pegang hidungnya Kwe Echeng. Ia merasakan hembusan nafas. Di situ tidak ada api, tak jelas ia melihat mukasi anak muda. Ia mengerti di waktu siang tidak dapat ia berkeliaran di dalam kota dengan membawa-bawa orang terluka, karena ini, ia terus lari ke tembok kota, untuk melompatinya. Maka di lain saat tibalah ia di tempatnya Sakou, Sin Onatolol. Walaupun ia kuat, setelah berlari-lari setengah malaman, mana hatinya pun berkhawatir dan bingung. Oeyeyong toh tersengal-sengal. Ia lantas menjatuhkan diri akan berduduk, guna meluruskan jalan napasnya itu. Dengan begitu, dengan perasaannya pulih hatinya pun menjadi terang. Sekarang ia lantas menyalakan sebatang kayu cemara dengan apa ia menyului mukanya Kwe Echeng. Apa yang ia lihat membuat ia kaget, melebih kagetnya di dalam gua tadi. Kwe Echeng rebah tak bergeming, kedua matanya tertutup rapat, mukanya sangat pucat. Taklah ia ketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Inilah pukulan sangat hebat untuk Oeyeyong, hingga hatinya goncang keras. Ia berdiri bengong dengan tangannya memegangi obor kayunya itu. Ia merasakan ketika ada orang datang mendekati padanya, ia baru sadar tempo obor kayunya itu ada yang sambar. Segera ia menoleh, akan mengenali Sakou. Si Tolol muncul karena ia dengar suara tak seperti biasanya. Sakou pun cemas menyaksikan keadaan Kwe Echeng itu. Ia lari ke dapur, untuk mengambil air dingin. Oeyeyong mengerti apa yang harus ia kerjakan. Ia keluarkan sapu tangannya, ia celupkan itu ke dalam air, untuk dilain saat mulut menyusut muka yang keciprutan darah dari si anak muda. Dari lubang hidung ia merasakan hembusan napas yang semakin lemah. Setelah itu ia hendak memeriksa luka, atau matanya bentrok sama sinar berkilauan warna kuning emas dari pinggangnya Kwe Echeng. Karena ini sekarang ia melihat sebuah pisau belati nacap di pinggang. Baru sekarang Oeyeyong dapat menyabarkan diri. Dengan hati-hati ia membukai baju dalam dari si anak muda, dengan begitu ia melihat jelas nancapnya pisau itu. Darah di situ sudah mulai bergumpal. Kelihatannya pisau masuk kira tiga dim dalamnya. Nona ini menjadi bersangsi. Ia tidak berani lantas mencabut pisau itu, khawatir nanti Kwe Echeng lantas menghembuskan napasnya yang terakhir. Kalau ia tidak mencabut, sebaliknya ia memperlambat tempo. Ini pun membahayakan untuk si anak muda. Ia berpikir keras. Akhirnya ia menggertak gigi, tangannya diulurkan. Ingin ia mencabut, mendadak ia menarik pulang tangannya itu. Tiba-tiba saja ia bimbang sendirinya. Kesangcian si Nona berjalan terus, maka beberapa kali ia hendak mencobanya mencabut pisau belati itu, saban-saban ia gagal pula. Sako menyaksikan kesangsian orang, ia menjadi tidak sabaran. Tiba-tiba saja ia mengulurkan tangannya dengan sebat ia mencabut pisau itu. Kwe Echeng menjerit, Begitupun Oe Yeyong. Si pemuda bahna sakit, si pemudi saking kaget. Si tolol sebaliknya girang sekali, ia tertawa tebahak-bahak. Ia masih tertawa ketika Oe Yeyong kaget melihat darah mengalir keluar dari lukanya engkonya itu. Saking berkhawatir dan mendongkol, ia sampok si tolol itu hingga dia terguling, setelah mana ia menggunai sapu tangannya menyumpat luka Kwe Echeng, untuk mencegah keluarnya terus darah itu. Dengan jatuhnya sakau, obor cemara di tangannya pun padam. Si tolol menjadi gusar, ketika ia berlompat bangun, ia menendang. Oe Yeyong tidak menangkis, ia membiarkan pahanya kena ditendang. Sakau khawatir si nona nanti membalas, ia memutar tubuhnya untuk berlari. Tidak lama ia mendengar nona Oe Yeyong menangis. Ia menjadi heran, maka ia kembali. Ia menyalakan lagi obor cemaranya. Apakah kau kena tertendang sakit? ia menanya Oe Yeyong. Nona itu tidak menyahut, ia hanya berlutut mendampingi Kwe Echeng. Pemuda itu pingsan karena rasa nyerinya, sesaat kemudian ia baru mendusin. Apakah surat wasiatnya Gak Bubok kena mereka curi Kwe Echeng menanya? Itulah hal yang ia ingat paling dulu. Oe Yeyong girang mendengar orang dapat bicara, meskipun suaranya lemah. Jangan khawatir, penjahat itu tak dapat turun. Tangan, ia menyaut. Ia tentu saja berdusta, karena ia tidak ingin orang menjadi kaget dan bersusaha hati. Sebenarnya ia ingin menanyakan lukanya si anak muda, ketika ia merasakan tangannya hangat-hangat, disebabkan darah yang baru keluar dari pinggang Kwe Echeng itu. Eh, Yang Cie, kenapa kau menangis? menanya Kwe Echeng yang baru sekarang melihat si Nona berlinang-linang air matanya. Aku tidak menangis, kata Oe Yeyong, yang paksakan diri untuk tertawa. Dia menangis tadi Sakou campur mulut. Kau hendak menyangkal? Apakah kau tidak malu? Lihat, mukamu masih ada air matanya. Yang Cie, jangan takut, Kwe Echeng menghibur. Di dalam Kiu In Chin Teng ada terdapat care-care untuk mengobati luka, aku tidak bakalan mati. Mendengar itu, Oe Yeyong merasakan di dalam kegelapannya ia memperoleh pelita ia girang. Tadinya ia mau minta penjelasan tentang obat itu, niat ini ia batalkan, khawatir si anak muda nanti menjadi letih. Maka ia ambil lobor dari tangannya si Tolol. Enci, tadi aku kena serang kau, apakah kau sakit? ia menanya sambil tertawa. Ah, kau menangis, tidak dapat kau menyangkal kata si Tolol yang tidak memperdulikan pertanyaan orang. Ia hanya mengingat penyangkalan Nona ini. Ya, benar, aku menangis, kata Oe Yeyong tersenyum. Kau sendiri tidak menangis, kau baik sekali. Mendengar dirinya dipuji, Sakou menjadi sangat girang. Kwe Echeng sendiri repot meluruskan pernafasannya, dengan begitu rasa sakitnya berkurang. Coba kau memakai jarum emasmu menusuk beberapa kali jalan darahku Ceng Chok dan Xiao Yao, katanya perlahan pada Oe Yeyong. Ah, aku menjadi bodoh kata si Nona, terperanjat. Dengan lekas ia mengeluarkan sebatang jarumnya dan terus bekerja. Tiga kali ia menusuk di pinggang kiri di mana ada dua jalan darah yang disebutkan itu. Tusukan ini membantu memperlambat mengalirnya darah dan pun mengurangi rasa nyeri. Luka di pinggangku ini, yang ciit, meskipun dalam, tetapi tidak berbahaya, Kwe Echeng kata pula, suaranya tetap perlahan. Yang hebat ialah serangan Kap Mokeng dari si Bisa Bangkotan, syukurlah ia tidak menggunai sepenuhnya tenaganya, dengan begitu aku masih dapat ditolong, cumalah dengan begitu kau bakal menderita merawati aku tujuh hari tujuh malam. Biarnya aku bersengsara tujuh puluh tahun, untukmu aku senang, menyahut si Nona, cepat. Kwe Echeng terharu sekali, hatinya menggetar hampir ia pingsan pula. Ia berdiam akan menenangkan diri. Sayang suhu pun terluka, katanya kemudian. Sudahlah, kau jangan terlalu banyak pikir, mencegah Oe Yeyong sekalian menghibur. Sekarang ini kau mesti berdaya mengobati lukamu sendiri, supaya orang lega hatinya. Sekarang perlu kita mendapatkan dulu tempat yang tenang, berkata Kwe Echeng. Di sana aku nanti mengobati diriku dengan bantuanmu. Menurut ajaran kitab, kita mesti mengadu tenaga bergantian dengan sama-sama mengendalikan napas. Dengan jalan begitu kau membantu aku dengan tenaga dalammu. Seperti aku bilang, sulitnya ialah tempo yang mesti digunakan, mesti tujuh hari tujuh malam, selama mana tak boleh kedua tangan kita berpisahan. Pikiran kita berdua bersatu padu, dapat kita berbicara tetapi tidak boleh ada orang yang ketiga yang menyelak menyempur bicara. Pula tidak dapat kita bangun atau berjalan sekalipun setengah tindak. Jikalau ada orang yang mengganggu kita, maka O.E.Y. Yong mengerti care pengobatan itu, yang sama dengan orang semadi, ialah sebelumnya berhasil tidak boleh ada gangguan, gangguan menggagalkan dan bisa mendatangkan bahaya juga. Ini sebabnya, siapa tengah bersemadi, ia membutuhkan kawan yang menjaga di sampingnya, guna mencegah gangguan yang tidak diinginkan itu. Ia jadi berpikir, aku perlu membantu dia, di sini tidak ada orang lain, siapa yang dapat melindungi? Sako tidak dapat diandalkan, dia terlalu tolol, malah mungkin dialah yang nanti merecoki. Juga di mana bisa didapatkan tempat sunyi di dalam waktu sesingkat ini? Unpama kata Chiyuto Ako datang kemari masih belum tentu ia sanggup menjagai kita selama tujuh hari tujuh malam, bagaimana baiknya sekarang? Kembali ia berpikir keras, matanya memandang tajam ke sekelilingnya. Mendadak ia melihat tempat menyimpan mangkok dan lainnya. Ada pikirnya sejenak. Kenapa aku tidak mau sembunyi di dalam kamar rahasia itu? Dulu hari B.E. Tiau Hang tidak mempunyai pembela, dia sembunyi di dalam gua. Ketika itu Seng pagi mulai terang dan Sako pergi ke dapur untuk masak bubur. Engko Ceng, kau boleh beristirahat, berkata O.E.Y.Yong. Aku hendak pergi sebentar untuk membeli barang makanan, sekembalinya aku, kita mulai berlatih sambil menyembunyikan diri. Kue E.Ceng menurut, ia membiarkan kekasihnya itu pergi. O.E.Yong pergi ke kampung. Sembari jalan ia pikirkan apa yang ia mesti beli. Tidak sembarang-barang dapat disimpan selama tujuh hari tujuh malam, atau barang itu bakal rusak dan bau dan tidak dapat dimakan lagi. Ia tidak usah berpikir lama atau menjadi bingung karenanya. Ia lantas membeli dua pikul semangka, yang ia minta tukang jualnya pikul ke rumah Sako. Setelah menerima uang, si tukang semangka berkata, Nona, inilah semangka Guk Kicun, manis dan lezat rasanya, bilakah sudah mencobainya, baru kau tahu. Terperanjat O.E.Yong akan mendengar nama desa ini, ialah Guk Kicun. Kalau begitu, inilah kampung halamannya Engkoceng, pikirnya. Ia menjadi berkhawatir pemuda itu terganggu pikirannya apabila dia ketahui ini kampungnya, maka ia lantas menyauti sembarangan saja asal si tukang semangka lekas pergi kemudian lekas-lekas ia masuk ke dalam. Ia mendapatkan Kue E.Ceng lagi tidur dan darah dari lukanya sudah berhenti mengalir. Sedangnya pemuda itu tidur, ia lantas bekerja. Ia membuka pintu dapur, terus ia putar pesawat rahasianya, akan masuk ke dalam kamar rahasia. Kedalam situ ia angkut masuk semua semangkanya. Kepada Sakow ia memesan Wanta Wanti agar si Tolol jangan beritahukan siapa juga yang mereka berdua berada di dalam kamar rahasia itu, dan meski ada peristiwa bagaimana hebat, si Nona dilarang menerbitkan suara berisik. Sakow tidak mengerti maksud orang akan tetapi ia menginsyafi, karena ia menampak bicara dan gerak-gerik tamunya ini sangat sungguh-sungguh. Baik, katanya mengangguk. Kamu hendak makan semangka sambil menyembunyikan diri di kamar ini, kamu hendak memakan habis dulu semua semangka, baru kamu akan keluar lagi. Baiklah, sekarang tidak akan bicara. Memang, Sakow tidak akan bicara kata Oe Ye Yong, sengaja mengangkat. Sakow memang anak baik, kalau Sakow bicara, dia anak buruk. Sakow tidak akan bicara, Sakow anak baik si Tolol mengulangi. Tidak lama Kwe E Cheng sadar, ia diberikan bubur satu mangkok besar. Oe Ye Yong pun memakannya semangkok. Habis dahar, Nona ini mendukung pemuda itu masuk ke dalam kamar rahasia. Ketika ia menoleh keluar pintu, ia lihat Sakow mengawasi mereka sambil tertawa si Tolol berkata, Sakow tidak akan bicara. Mendapatkan orang demikian Tolol, Oe Ye Yong menjadi berkhawatir. Dia begini Tolol, ada kemungkinan dia nanti sembarangan bicara sama siapa saja. Bagaimana kalau dia membilangnya, mereka sembunyi di dalam sini memakan semangka, Sakow tidak akan bicara. Kelihatannya cuma dengan dibunuhnya baru lenyap ancaman untuk kita. Biarnya ia jujur dan polos. Oe Ye Yong tidak menghiraukan tentang wales asih atau kepantasan, sesat atau sadar, maka itu ia pun tidak pernah mau pikir, ada hubungan apa di antara Sakow dan Kyo Ling Hong. Sekarang ia melainkan pikirkan keselamatannya Kwe E Seng, yang mesti ditolongi dan dilindungi. Untuk Kwe E Seng, ia bersedia umpama kata mesti membunuh Sakow. Maka ia lantas ambil pisau belatinya si anak muda. Di saat ia hendak pergi keluar, matanya bentrok sama sinar mati si pemuda itu, sinar kaget atau luar biasa. Ia memikir, mungkinkah dia dapat melihat sinar pembunuhan pada wajahku lantas. Ia ingat, tidak apa aku membunuh Sakow, hanya bagaimana nantinya, Eng Ko Cheng sembuh. Bagaimana aku harus membilangnya apabila ia menanyakan? Mesti dia bakal membuat banyak berisik. Nona ini menjadi ragu-ragu. Eng Ko Cheng baik dan halus budi pekertinya, ia berpikir lebih jauh. Ada kemungkinan dia bakal tak menyebut-nyebut Sakow, tetapi siapa tahu apabila ia terus-menerus membenci aku? Ah, sudahlah, biarlah kita mencoba menempuh bahaya. Oe Ye Yong lantas mengunci pintu. Kemudian ia meneliti seluruh ruang itu. Di ujung barat ada sebuah lubang angin atau dari mana masuk sinar terang, maka di siang hari, sinar terang itu dapat menerangi ruang. Di tembok ada sebuah lubang angin kecil yang ketutupan. Debu, lalu debu itu disinkirkan. Kue E Cheng duduk menyender di tembok. Ia bersenyum. Tidak ada tempat yang baik untuk beristirahat darai pada ini, katanya. Kau bakal menemani dua mayat, apakah kau tidak takut? Oe Ye Yong tertawa meskipun sebenarnya ia risih juga. Yang satu kakak seperguruanku, tidak nanti ia mengganggu aku, sahutnya. Yang satu lagi perwira kantung nasi, hidupnya aku tidak takuti, apapula sesudah dia mati sembari berkata, ia mendupaki jerangkong itu ke pojok utara, kemudian ia menghampas rumput kering. Kemudian lagi ia geser semua semangka, untuk didekati kepada mereka berdua, supaya gampang diambil dengan mengulur tangan saja. Bagus tidak begini ia tanya Kwe E Cheng akhirnya. Bagus menjawab orang yang ditanya. Sekarang mari kita mulai berlatih. Oe Ye Yong membantui pemuda itu mengambil tempat duduk di atas rumput, ia sendiri lantas duduk besilah di depannya, sedikit di sebelah kiri, dari mana, dengan berpaling, ia bisa mengintai ke lubang angin di tembok itu. Untuk girangnya, ia mendapatkan sebuah kaca rasa di sana, dengan perantaraan kaca itu, ia bisa melihat keluar. Maka itu, ia memuji si pembangun kamar rahasia, yang demikian teliti dengan pembuatan kamarnya itu. Orang sembunyi tapi berbareng orang pun bisa melihat keluar. So Kou duduk seorang diri di tanah sambil tangannya. Menggapai kaca ular sutera, mulutnya bergantian ditutup dan dibuka, suaranya perlahan. Oe Ye Yong memasang kupingnya, mendengari, maka taulah ia, si Tolo lagi menyanyikan lagu menina bobokan anak kecil supaya tiudr. Mulanya ia merasa lucu tetapi kemudian ia merasakan suara itu halus dan mengharukan. Tanpa merasa ia berpikir, adakah ini nyanyian ibunya dulu hari untuk ia mendengarinya? Kalau ibuku tidak telah menutup mata, ibu pun akan menyanyikan aku begini rupa. Yang Cie, kau memikirkan apa tanya Kue E Cheng mendapatkan orang berdiam saja. Lukaku tidak berbahaya, kau jangan bersusah hati. Oe Ye Yong mengusap-usap matanya, ia tertawa. Sekarang lekas kau ajari aku caranya menyembuhkan lukamu, ia berkata. Kue E Cheng menurut, dengan perlahannya membaca di luar kepala kitab Kiu In Chin Keng bagian pengobatan luka-luka. Isinya pasal ini menjelaskan luka disebabkan serangan tenaga dalam, bagaimana ia harus dilawan untuk memulihkan kesehatan. Cuma mendengar satu kali saja, Oe Ye Yong telah dapat menghapalkan itu. Cuma beberapa bagian yang kurang jelas, dengan menyakinkan bersama, ia pun akan dapat mengerti. Maka itu, di lain saat, mereka sudah mulai berkati. Dua orang ini cocok satu sama lain, sebab si pemuda berbakat baik, si pemudi cerdas sekali. Mereka berlatih dengan Oe Ye Yong mengeluarkan tangan kanannya, yang mana ditahan oleh Kue E Cheng dengan telapakan tangan kirinya, kemudian mereka saling menolak dengan menukar tangan. Latihan ini dilakukan dua jam sekali. Maka itu, di waktu beristirahat dengan tangan kirinya Oe Ye Yong memotong semangka, yang separuh untuk Kue E Cheng, yang separuh lagi untuknya sendiri. Selagi makan buah itu, tangan mereka yang sebelah ditempelkan terus satu pada lain. Sesudah berlatih hingga jam Bie Sie Ye, satu atau dua lohor, Kue E Cheng merasakan dadanya sedikit lega, tak pepat seperti semula. Terang itu tanda telah berjalannya hawa hangat dari tangan Oe Ye Yong, yang masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan begitu, rasa nyeri di pinggangnya turut berkurang juga. Hal ini membuatnya girang, hingga ia jadi berlatih semakin bersungguh-sungguh. Ketika tiba pada istirahat yang ketiga kali, dari lobang di atas terlihat masuknya sinar matahari yang lemah. Itulah tanda dari telah datangnya Seng Sore. Cuaca jadi semakin guram. Dengan berlalunya Seng Tempo, Kue E Cheng merasa semakin lega pernafasannya, dan Oe Ye Yong pun bertambah segar. Dengan begitu, mereka bisa melewati tempo beristirahat itu dengan memasang ngomong. Tidak lama keduanya hendak mulai latihannya terlebih jauh, kuping mereka mendapat dengar suara berlari-lari keras ke arah rumah makan dan berhenti di depan pondokan. Setelah itu terdengar masuknya beberapa orang, sebagaimana itu ternyata dari tindakan kaki mereka yang ramai. Lekas sediakan nasi dan lauk pauknya begitu terdengar satu suara keras dan kasar. Cuon-cuon besarmu sudah kelaparan hingga mau mati. Kue E Cheng dan Oe Ye Yong saling mengawasi. Mereka mengenali suaranya Sem Tau Kau Kau Tong. Hei! Sinona lantas mengintai dari liang kecil di tembok di sisinya. Sekarang ia mendapat kepastian itulah rombangan musuh mereka sebab mereka adalah wanyen lieh bersama Yo Kang, Aoyang Hong, Feng Lian Hou, Nio Cuong dan si Tong Tian. Sakou tidak kelihatan, setahu mana perginya si Tolol itu. Haong Tong Hei menghajar meja kalang kabutan, masih tidak ada suara penyahutan untuknya. Feng Lian Hou dan Nio Cuong memperhatikan rumah itu, lalu mereka mengerutkan kening mereka. Tidak ada orang di sini, kata Cuong. Kalau begitu, biarlah pada pergi ke kampung untuk membeli makanan, kata Tong Hei. Ia mendongkol tetapi ia sudi gawe. Feng Lian Hou tertawa, dia kata, Hebat kawanan Gie Lim Kun itu, mereka ada kawanan kantung nasi tetapi mereka bisa telasap telusup di segala tempat. Mereka membuatnya arwah-arwah pun tak men, hingga sekarang kitalah yang untuk satu hari lamanya tak dapat gegares. Ong Yei adalah orang utara tetapi Ong Yei ketahui di sini ada ini dusun sunyi senyap. Hebat! Wanyen Lieh tahu orang mengangkat-angkat padanya tetapi ia tidak jadi kegirangan hingga terkentarakan pada air mukanya, sebaliknya, ia nampak masgul. Pada 19 tahun yang lalu, pernah aku datang kemari, katanya sambil menghela nafas. Orang melihat wajah pangeran ini, yang agaknya berduka, mereka heran tentu sekali mereka tidak tahu. Pada 19 tahun yang lampau itu, di situ Pau Seyok telah menolongi jiwanya dari ancaman bahaya maut. Mereka ini tidak usah menanti lama atau Hau Tong Tai telah kembali bersama arak dan barang makanan, maka Feng Lian Hou segera menuangi arak untuk mereka masing-masing, kemudian ia berkata pada si pangeran, hari ini Ong Yei mendapatkan surat wasiat, itulah bukti yang negara Kim yang terbesar bakal menggentarkan pengaruhnya di kolong langit, dari itu kami semua hendak memberi selamat kepada Ong Yei. Saudara-saudara mari minum. Ia pun mengangkat cawanya, untuk cegeluk kering isinya. Nyaringnya suara Feng Lian Hou ini, Kue E Cheng dari tempatnya sembunyi dapat mendengar itu. Pemuda ini menjadi terkejut. Kalau begitu berhasilah mereka mencuri surat wasiat Gak Ong Yei pikirnya. Begitu ia berpikir demikian begitu ia merasakan napasnya sesat. Oe Yei Yong terkejut. Kagetnya si pemuda ia dapat merasakan pada tangannya, yang terus menempel sama tangannya si pemuda itu. Ia mengerti sebabnya gangguan itu. Itulah berbahaya untuk si anak muda. Maka lekas-lekas ia geser kepalanya, untuk mendekati kuping orang untuk berbisik, ingat kesehatanmu. Mereka dapat mencuri pulang. Asal gurumu yang kedua turun tangan, lagi sepuluh surat wasiat pun ia dapat curi. Kue E Cheng anggap kata-kata itu benar. Ia mengetahui. Baik kepandainya gurunya yang nomor dua itu ialah Biao Chiu Xie Seng Cucong Si mahasiswa tangan lihai. Maka itu ia berdaya untuk menenteramkan diri, tak suka ia mendengari lebih jauh pembicaraan mereka itu. Ia meramkan kedua matanya. Oe Ye Yong mengintai pula, justru wanyen liah mengangkat cawan araknya. Habis mencegeluk, pangeran ini kata dengan gembira, semuanya si Aowong mengandal kepada tuon-tuon. Jasa Aoyang Sian Sengi alah yang nomor satu. Jikalau tidak Sian Seng mengusir bocah si Kue E itu pastilah kita mesti bekerja lebih sulit lagi. Aoyang Hang tertawa kering, suaranya bagaikan cecer pecah. Kue E Ceng berdenyut hatinya mendengar tertawanya orang itu. Oe Ye Yong pun bingung, hingga ia berkata seorang diri. Berterima kasih kepada langit dan bumi, biarlah ini makhluk berbisa tua bangka. Jangan ngoceh lebih lama di sini, bisa-bisa Eng Ko Ceng nanti bercelaka karenanya. Tempat ini sangat mencil dan sunyi, berkata Aoyang Hong, tidak nanti tentara Song dapat menyusul kita sampai di sini. Sebenarnya apa itu surat wasiat gegak bubok, baiklah kita sama melihatnya, untuk menambah pemandangan kita. Sembari berkata, ia merogoh sakunya untuk mengeluarkan itu kotak batu, yang mana ia letaki di atas meja. Di mulut si Tok mengatakan demikian, di dalam hatinya ia sudah mengambil kepastian apabila ia mendapatkan surat wasiat itu berfaedah, hendak ia merampasnya untuk menjadi miliknya sendiri, kalau itu hanya ilmu perang biasa, yang baginya tak ada pentingnya, suka ia mengalah dan menyerahkannya. Kepada Wanyen Lih, dengan begitu ia menjadi berbuat jasa untuk pangeran itu. Sejenak itu, semua metu diarahkan kepada kotak batu itu. Oey Ye Yong melihat semua itu, segera otaknya bekerja. Care apa aku mesti ambil untuk dapat memusnahkan surat wasiat itu demikian pikirnya. Kemusnahan adalah yang terlebih baik daripada surat wasiat itu jatuh ke dalam tangannya ini manusia-manusia jahat dan berbahaya. Lalu terdengar suaranya Wanyen Lih, ketika si Yang Wong memeriksa surat peninggalannya Gak Hui itu, yang bunyinya seperti teka teki, lalu itu dihubungi sama catatan hikayat beberapa kaisar di dalam istananya. Kaisar Sityo itu, maka taulah si Yang Wong surat wasiat ini disimpan di Cui Hontong, disimpan di dalam kotak batu yang berada 15 tindak di arah timurnya. Buktinya sekarang, dua gaanku itu tidak salah. Aku mau percaya, tak ada orang yang ketahui kenapa telah terjadi pengacauan kita di dalam istana semalam. Tanda petik. Kelihatannya pangeran ini sangat puas, lebih-lebih setelah kembali orang memuji padanya. Wanyen Lih mengurut kumisnya. Anak Kang, kau bukalah kotak itu ia memerintah. Yo Kang menurut perintah. Ia maju, menghampirkan. Lebih dulu ia menyingkirkan segelanya kotak, habis itu ia membuka tutupnya. Maka ke dalam situ menyorotlah sinar matanya semua orang. Apa yang dilihat membuatnya semua hadiran menjadi tercengang bahna herannya, sehingga untuk sesaat itu tak ada seorang jua yang dapat membuka suaranya. Semua matu diarahkan tajam ke dalam kotak batu, yang diharap isinya istimewa, siapa tahu kotak itu ternyata kosong melompong, tidak ada serupa benda juga di dalam situ, jangan kata surat wasiat tentang siasat perang, sehelai kertas kosong pun tidak kedapatan. Oe Ye Yong tidak dapat turut melihat isinya kotak, tetapi ia melihat tegas wajah semua orang, maka maulah ia menduga untuk kosongnya kotak itu. Diam-diam ia bersyukur. Wanyen Lih menjadi sangat lesu, ia duduk dengan memegangi meja, sebelah tangannya menunjang janggut. Ia berpikir keras sekali. Di dalam hatinya ia kata, aku telah memikir matang, aku menduga surat wasiat itu berada di dalam kotak ini, kenapa surat itu tak ada sekalipun bayangannya. Begitu ia memikir demikian, begitu ia mendapat pikiran, wajahnya pun menjadi bercahaya saking gembiranya. Ia sambar kotak itu, terus ia bertindak ke cimce, di sini dengan tiba-tiba ia banting kotak ke lanti batu. Dibarengi suaranya ring, kotak itu pecah menjadi beberapa keping. Oeyeyong cerdas, kupingnya lihai, dari suara pecahnya kotak itu, ia mendapat tahu kotak sebenarnya terdiri dari dua lapis, artinya ada lapisan dalamnya. Ah, siapa sangka kotak ini ada lapisannya katanya di dalam hati. Ia dapat menduga demikian, tetapi bukannya ia girang karena dugaannya itu tepat, ia justru menjadi masgul. Percuma menduga dengan. Berhasil, ia sendiri tidak bisa muncul lu untuk mendapatkan kepastian. Tapi ia tak usah bergelisah lama-lama, atau wanya liyeh tertampak sudah kembali ke mejanya. Seraya berkata, aku sangka kotak itu ada lapisan dalamnya, tak taunya isinya tidak. Ia lesu sekali. Lian Hou semua heran, mereka ramai membicarakan kotak itu. Ah, siapa sangka pikir Oe Ye Yang, hatinya lega, hingga di dalam hatinya ia tertawai mereka itu. Ia berbisik pada Kue E Seng, akan memberitahukan wanya liyeh belum berhasil mendapatkan surat wasiatnya Gak Khoi. Kue E Seng pun lega hatinya mendengar keterangan itu. Aku lihat kawanan penjahat ini belum mati hatinya, meski mereka bakal pergi pula ke istana, Oe Ye Yang mengutarakan dugaannya. Karena ini ia menjadi berkhawatir untuk gurunya, yang masih berada di dapur istana. Ada kemungkinan guru itu bakal diperogoki. Benar di sana ada Ciu Pek Tong yang melindungi tetapi Pek Tong bangsa berandalan, yang edan-edanan. Jitu juga dugaannya Nona Oe Ye ini. Segera terdengar suaranya Oe Ye Yang Hong, kegagalan kita ini tak berarti banyak, sebentar malam kita pergi pula ke istana, untuk mencari terlebih jauh. Malam ini tak dapat, wanya liyeh menjaga. Tadi malam keadaan kacau sekali, tentu karenanya penjagaan diperkeras. Memang penjagaan tetap dilakukan, itu pun tidak. Berarti, berkata Oe Ye Yang Hong, Ong Ye bersama Si Ye Chu malam ini tak usah turut, baiklah Ong Ye berdua beristirahat di sini bersama keponakanku. Dengan begitu kembali Sia Wong membuat Sian Seng bercapai lelah, kata pangeran Kim itu sambil memberi hormat. Baiklah Sia Wong menanti kabar baik saja. Pembicaraan mereka berhenti sampai di situ. Habis bersantap wanya liyeh merebahkan diri di hamparan rumput, ditemani putra angkatnya Danau Yang Kong Chu, Danau Yang Hong bersama yang lainnya lantas pergi memasuki kota, untuk menyerbu ke istana. Wanya liyeh tak dapat tidur, ia golek-golek saja. Ia memikirkan surat wasiat dan kepergian sekalian pahlawannya itu. Ia merasa tidak enak waktu kupingnya mendengar seekor anjing kampung membaung dan mengulun, suaranya sangat menyedihkan, tak sedap masuk ke kupingnya. Ia menjadi tak tentram dan masgul. Belum lama pada pintu terdengar suara. Rupanya daun pintu ada yang tolak, sebab segera terlihat masuknya satu orang. Ia menggeraki tubuhnya, buat bangun berduduk, tangannya memegang gagang pedang. Yoh Kang telah berlompat ke belakang pintu, menyembunyikan diri, bersiap sedia. Yang datang itu satu nona dengan rambut riap-riapan, mulutnya memperdengarkan nyanyian perlahan. Ia menolak pintu untuk masuk terus. Dialah Sakou, yang tadi pergi bermain dirima dekat rumahnya dan sekarang baru kembali. Ia melihat ada orang asing di rumahnya itu, ia tidak mengambil. Mumat, langsung ia pergi ketumpukan rumpu tempat ia bisa tidur. Begitu ia merebahkan dirim segera terdengar suara nafasnya menggeros. Melihat bahwa orang ada seorang nona dusun yang tolol, Yoh Kang tertawa sendirinya dan terus ia tidur pula. Wanyan lieh tetap berpikir, masih ia tak dapat pulas. Maka kemudian ia bangun, untuk nyalakan sebatang lilin, yang ia letaki di atas meja. Ia mengeluarkan sejilid buku, untuk dibaca, dibolak-balik lembarannya. Selama itu, Oe Ye Yong terus menginta dari lubang temboknya. Kebetulan ia menampak seekor selaru terbang memutari api, lalu menyerbu, maka terbakarlah sayapnya dan robohlah tubuhnya di atas meja. Wanyan lieh jumput selaru itu. Jikalau paus ya hujanku ada di sini, pastilah kau bakal ditolong diobati, berkata ia dengan perlahan. Ia pun lantas mengeluarkan sebuah piasu kecil serta satu ples kecil berisi obat, ia pegang itu di kedua tangannya, untuk dibuat main. Ia nampaknya sangat berduka. Oe Ye Yong menepuk perlahan pundaknya Kue E Seng, ia memberi isyarat supaya pemuda itu melihat kelakuan si pangeran. Kue E Seng lantas mengintai, akan dilain saat ia menjadi gusar sekali. Samar-samar ia ingat, piasu dan obat itu kepunyaan Pau Seyok, ibunya Yokeng. Semasa di dalam istana Chaoang, Seyok pernah menggunai itu mengobati lukanya seekor kelinci. Selagi ia mengawasi terus, ia dengar pangeran itu. Berkata seorang tiri dengan perlahan, pada sembilan belas tahun dulu di kampung ini yang buat pertama kali aku bertemu denganmu. Ah, aku tidak tahu, sekarang entah bagaimana dengan rumahmu yang dulu itu. Habis berkata pangeran itu berbangkit, ia ambil lilinnya, terus ia jalan keluar pintu. Kue E Seng berdiam. Mustahilkah kampung ini kampung Gukicun, kampung halamannya ayah dan ibuku? Ia menanya dirinya sendiri. Ia lantas pasang mulutnya di kuping Oe Ye Yong, untuk menanyakan. Oe Ye Yong mengangguk. Tiba-tiba Kue E Seng merasakan dadanya goncang, darahnya berjalan keras, hingga tubuhnya bergerak-gerak karenanya. Tangan kanan Oe Ye Yong menempel sama tangan kiri anak muda itu, ia merasakan goncangan keras dari hatinya si anak muda, ia menjadi berkhawatir. Goncangan itu bisa mencelakai anak muda ini. Lekas-lekas ia ulur tangan kanannya, akan ditempel dengan tangan kiri orang, terus ia mengerahkan tenaganya menekan. Kue E Seng pun turut menekan, ini justru ada baiknya. Dengan begitu, perhatiannya terpusatkan pula, tak terbagi dengan perasaan yang menggoncangkan hati itu. Perlahan-lahan hatinya menjadi tenang kembali. Tidak lama tertampak sinar api, lalu Wan Yen Liyah bertindak masuk sambil menghala nafas panjang. Kue E Seng mengawasi dengan tenang. Sekarang ia dapat menguasai dirinya. O E Ye Yong dapat merasai ketenangan hati kawannya ini, ia membiarkan si kawan terus mengintai, cuma sebelah tangan dia itu tetap ia tempel sama tangannya sendiri. Sekarang ini tangan Wan Yen Liyah memegang sebuah senjata berwarna hitam. Itulah bukannya golok, bukannya kampak. Dengan bengongsi pangeran mengawasi senjata itu di samping api lilin. Sekian lama, ia mengasih dengar pula suaranya yang perlahan, rumah keluarga Yorusak hingga tak ketinggalan sepotong genteng juga. Keluarga Kue E masih meninggalkan tombak pendek yang dulu hari dipakai Kue E Siautian. Hati Kue E Cheng tercekat mendengar nama ayahnya disebut oleh musuh yang telah membunuh ayahnya itu. Lantas saja ia berpikir, Jahanam ini terpisah dari aku tak ada sepuluh tindak, dengan sebuah pisau belati dapat aku menimpuk mampus padanya, terus dengan tangan kanannya ia menanya, Yang Cie, dengan sebelah tanganmu dapat kau memutar membuka daun pintu? Jangan mencegah si nona, yang dapat menerkam maksud orang. Gampang untuk membunuh dia tetapi dengan begitu orang menjadi mendapat tahu tempat sembunyi kita ini. Dia, dia memegangan senjatanya ayah aku, kata Kue E Siaeng, suaranya menggetar. Seumurnya Kue E Cheng belum pernah melihat wajah ayahnya, ia cuma mengetahuinya sebagian dari penuturan dan lukisan ibunya, yang lain berkat kekhawatiran hatinya memikir ayahnya itu, yang ia bayangi. Ia memuja sangat ayahnya itu. Maka itu, melihat ujung tombak ayahnya, hatinya goncang keras kerana kebencian dan kemarahannya yang hebat. Oe Ye Yong mengalami kesulitan. Memang susah untuk memujuki pemuda ini. Tapi ia mencoba. Ia berbisik pula ke telinga si anak muda, ibumu dan Yang Jie menghendaki hidupmu. Kata-kata ini besar pengaruhnya. Kue E Cheng terkejut, terus ia menyimpan pula pisau belatinya di pinggangnya. Ia kembali mengintai. Wanya Nelieh telah merebahkan kepalanya di meja. Pemuda itu menghela nafas. Bukankah ia tak dapat membalas sakit hati ayahnya? Karena lesu, ia lalu bersemadil lebih jauh. Tapi, belum lagi ia menyingkirkan matanya dari lubang angin, ia melihat seorang duduk ditumpukan rumput. Di dalam kaca, tak terlihat mukanya dia itu yang terkurung sinar api. Hanya setelah ia berbangkit berdiri dan mendekati Wanya Nelieh, akan emg ambil peles obat dan pisau kecil tadi, selagi memutar tubuh, dia dapat dikenali sebagai Yokeng. Untuk sesaat Yokeng memandangi bengong kepada peles obat dan pisau kecil itu, kemudian dari sakunya ia mengeluarkan sebuah tombak. Ia pun mengawasi tombak itu. Tidak lama ia berdiam, berbareng sama berubahnya air mukanya, ia menjumpul tombak pendek yang terletak di tanah, dengan itu ia menikam ke arah punggungnya Wanya Nelieh. Kwe E Cheng melihat itu, nyerang hatinya. Ia mengerti, Yokeng tentu mengingat ayah dan ibunya dan sekarang hendak menuntut balas. Asal tombak itu dikasih turun habis, sudahlah jiwa pangeran Kim itu. Tapi, tangan Yokeng terangkat naik terus berdiam, tidak terus dikasih turun, untuk menikam. Lewat beberapa saat, tangan itu pun diturunkan tanpa tikaman. Bunuh, bunuhlah Kwe E Cheng berseru-seru di dalam hatinya. Sekarang kalau kau tidak turun tangan, kau hendak menunggu sampai kapan lagi. Lalu ia menambahkan, jikalau kau menikam, kau tetap saudaraku yang baik. Urusanmu di dalam istana sudah menikam aku, akan aku bikin habis saja. Tangan Yokeng gemetaran, tangan itu dikasih turun perlahan sekali, maka kemudian, tombak itu menggeletak pula di tanah. Anak haram Kwe E Cheng mendamperat di dalam hatinya. Ia menyesal dan mendongkol sekali. Yokeng meloloskan bajunya yang panjang, ia pakai itu untuk menutupi tubuhnya wanyen liah, rupanya ia takut tayah angkat itu masuk angin. Kwe E Cheng lantas melengus. Tak sudi ia mengawasi terlebih lama lagi. Ia sungguh tak mengerti sikapnya Yokeng ini. Jangan bergelisah tidak karuan, Oe Ye yang menghibur. Jangan keburu nafsu. Setelah kau sembuh, meski Jahanam ini lari ke ujung langit, kita akan kejar padanya. Kwe E Cheng mengangguk, setelah mana ia berlatih terus. Ketika Seng Fajar Datna, beberapa ekor ayam jago kampung mengasih dengar keruyuk mereka saling sahut, di lain pihak muda-mudi itu sudah berlatih tujuh rintasan hingga mereka merasakan tubuh mereka segar sekali. Oe Ye yang menunjukkan telunjuknya. Telah lewat satu hari katanya sambil tertawa. Ia puas dengan selesainya latihan hari pertama itu. Bapak 49 Pertempuran di dalam rumah makan Sungguh berbahaya kata Kwe E Cheng perlahan. Jikalau tidak ada kau, tidak dapat aku mengendalikan diri, dan itu artinya bahaya. Masih ada enam hari dan enam malam, kau mesti janji akan dengar kata aku, kata si Nona. Kapannya pernah aku tidak dengar kau? Kwe E Cheng menanya sambil tertawa. Oe Ye yang tersenyum, lalu ia miringkan kepalanya. Nanti aku berpikir, katanya. Dari atas mulai bersorot sinar matahari, maka terlihatlah muka Oe Ye yang merah dadu, yang cantik manis, sedang di lain pihak. Kwe E Cheng tengah memegangi tangan orang yang halus lemas, tanpa merasa dadanya memukul. Maka lekas-lekas ia menenangi diri, walaupun begitu, mukanya merah. Ia jengah sendirinya. Sejak mereka bertemu dan bergaul, belum pernah Kwe E Cheng memikir seperti sekali ini terhadap si Nona, dari itu ia menyesal sendirinya dan menyesali dirinya juga. Eh, engkoceng, kau kenapa tanya Oe Ye Yong? Ia heran menampak perubahan mukanya si anak muda. Aku bersalah, mendadak saja aku memikir, aku memikir. Pemuda itu tunduk, perkataannya berhenti sampai di situ. Kau memikirkan apa sebenarnya si Nona menanya pula. Tetapi sekarang aku sudah tidak memikir pula, tadinya kau memikir apa? Kwe E Cheng terdesak. Aku memikir untuk merangkulmu, menciummu, karena terpaksa ia mengaku. Sebagai seorang jujur, tak dapat ia berdusta. Mukanya si Nona bersemu merah. Ia berdiam. Justru itu ia nampak semakin menggiurkan. Melihat orang diam saja dan bertunduk, Kwe E Cheng menjadi tak enak hati. Yang Cie, kau gusarkah ia menanya? Dengan memikir demikian, aku jadi buruk seperti Aoyang Kongcu. Tiba-tiba si Nona tertawa. Tidak, aku tidak gusar sahutnya. Aku hanya memikir, di belakang hari, kau akhirnya bakal merangkul aku, mencium aku, bahwa aku bakal jadi istrimu. Mendapat jawaban itu, lega hatinya Kwe E Cheng. Engko Cheng, kemudian si Nona tanya. Kau memikir untuk mencium aku, adakah hebat pikiranmu itu? Kwe E Cheng hendak memberikan jawabannya ketika ia menundanya. Tiba-tiba terdengar tindakan kaki cepat dari dua orang yang terus masuk ke dalam rumah makan disusuli suara nyaring dari Hau Tong Hei. Aku telah bilang, di dunia ini ada setan, kau tidak percaya. Apakah itu setan atau bukan setan terdengar suaranya si Tong Tian. Aku bilang padamu, kita sebenarnya bertemu dengan seorang pandai. O E Ye Yong lantas saja mengintai, maka ia melihat muka Hau Tong Hei berbelepotan darah dan bajunya si Tong Tian robek tidak karuhan. Melihat dua saudara seperguruan itu rudin demikian, Wanyen Lieh dan Yokeh yang menjadi haran. Mereka lantas menanyakan sebabnya. Nasib kita buruk, menyahut Hau Tong Hei. Tadi malam di dalam istana kita bertemu hantu, sepasang kuping aku si Lao Hau telah kena ditabasnya kutung. Wanyen Lieh melihat kupingnya Tong Hei itu, benar lenyap dua-duanya. Ia menjadi heran sekali. Masih ngoceh saja si Tong Tian menegur. Apakah kita telah tidak cukup memalukan? Tong Hei takut kepada kakak seperguruannya itu, tetapi ia melawan. Aku melihat tegas sekali, katanya, membela. Satu, setan hakim yang mukanya biru kumisnya merah seperti Juseye sudah berpekik seraya menubruk aku, begitu aku menoleh, sepasang kuping ku tahu-tahu sudah lenyap. Hakim itu mirip benar dengan patung hakim di dalam kuil, kenapa dia bukannya hakim neraka tulen. Si Tong Tian pun menerangkan, ia cuma bertempur tiga jurus dengan hamkin neraka itu lantas pakaiannya kena disobek rubat rubit seperti itu. Mereka itu menjadi heran tanpa pemecahan, dari itu mereka cuma dapat menduga-duga. Si Tong Tian percaya ia berhadapan sama satu jago rimba persilatan yang lihai, maka itu ia menyangsikan hantu, tetapi ia pun tidak bisa membuktikan kesangsiannya itu. Ketika Aoyang Kong Chu ditanya, mungkin ia ketahui sesuatu, ia pun menggeleng kepala. Tengah mereka ini berdiam dengan terbenam dalam keheranan itu, terlihat baliknya Leng Tai Siang Jin bersama Feng Lian Hou dan Nio Chuong bertiga. Mereka datang saling susul, keadaan mereka juga tidak karuhan. Leng Tai Siang Jin dengan kedua tangannya terpelikung ke belakang dengan rantai besi. Feng Lian Hou dengan muka bengkak dan matang biru mungkin bekas digaploki pulang pergi. Nio Chuong lebih lucu lagi, ialah kepalanya sudah dicukur licin mirip dengan kepalanya seorang padri. Mereka ini, katanya, begitu lekas mereka memasuki istana, akan mencari surat wasiatnya Gak Hui, telah bertemu hantu. Masing-masing bertemu sama hantu sendiri, ialah satu hantu Bu Siang Kui Ye, satu malaikat, Oe Ye Leng Koan, dan satu lagi Toa Pekong Tanah. Nio Chuong pulang dengan mulutnya memaki kalang kabutan seraya tangannya mengusap-usap kepalanya yang gundul licin itu. Feng Lian Hou dapat menguasi diri, ia berdiam saja. Leng Tai Siang Jin tertelikung hebat sekali, rantai melibat keras kulit dan dagingnya. Feng Lian Hou mesti-mesti bekerja sekuat tenaganya, baru rantai itu dapat diloloskan, karena itu lengan orang suci dari Tibet itu jadi berdarah. Mereka ini saling mengawasi saja. Mereka percaya sudah bertebu sama musuh lihai, maka itu terpaksa mereka menutup mulut. Kenapa Aoyang Sian Seng masih belum kembali tanya Wanyan lihai sesudah mereka itu membungkam sekian lama. Setahu dia pun bertemu hantu atau tidak. Aoyang Sian Seng sangat lihai, umpama kata ia juga bertemu hantu, tidak nanti ia dapat dikalahkan, berkata Yeo Kang. Mendengar jawaban Yeo Kang ini, Feng Lian Hou jengah sendirinya. Aoyang Seng melihat dan mendengar semua pembicaraan mereka, ia puas sekali. Aku telah membelikan topeng pada Chiu To'ako, siapa tahu sekarang ia telah perlihatkan pengaruhnya, katanya dalam hati. Inilah di luar sangkaanku. Hanya entahlah si tua bangka yang berbisa itu bertemu dengannya atau tidak. Nona ini menoleh kepada Kuei E Seng, ia dapatkan si anak muda lagi berlatih terus, maka ia pun menemani. Feng Lian Hou semua sudah lapar sekali, dari itu repotlah mereka membelah kayu untuk menyalakan api, untuk membeli beras dan memasak nasi. Hong Tong Hai pergi mencari mangkok, di dapur ia melihat itu mangkok besi, ketika ia angkat itu, tidak bergerak, ia heran hingga ia berseru. Lagi sekali ia menarik dengan mengerahkan tenaganya, tetap ia tak berhasil. Oe Ye Yong yang berada di dalam kamar dapat mendengar suara Tong Hai itu. Ia terkejut. Ia tahu ancaman bahaya apabila kamar itu ketahuan orang-orang di luar itu, justru merekalah rombongan musuh. Tidak saja mereka berjumlah besar dan semuanya lihai, Kue Ye Cheng sendiri tak dapat menggeraki tubuhnya. Maka itu ia cemas hati, ia menjadi bingung. Si Tong Tian mendengar suara Tong Hai, ia mengatakan adik seperguruannya itu berisik saja. Adik ini penasaran. Kalau begitu, kau lah yang mengambilnya katanya sengit. Tong Tian menghampirkan, ia mencoba mengangkat. Ah serunya heran. Ia pun tak berdaya. Berisiknya mereka ini membuat Feng Lian Hou datang mendekati. Ia mengawasi mangkok itu. Pasti ini ada rahasianya, bilangnya kemudian. Si To Ako, coba kau memutarnya ke kiri atau ke kanan. Oe Ye Yong kaget bukan main. Ia serahkan pisau belatinya kepada Kue E Seng, ia sendiri memegangi tongkatnya Ang Chit Kong. Justru itu ia melihat tulang. Belulang di pojokan, tiba-tiba ia mendapat pikiran. Ia lantas mobil kedua buah tengkorak, ia belesaki itu ke dalam buah semangka. Si Tong Tian di luar kamar sudah bekerja, diputarnya mangkok besi itu membuat pintu rahasia terbuka. Melihat itu, Oe Ye Yong lantas bekerja. Ia riap-riapakan rambutnya hingga terurai tidak karuan di mukanya, tangannya memegang semangka bertengkorak itu, ia ajukan ke depan, mulutnya memperdengarkan suara meniru hantu. Hao Tong Hai yang pertama melihat setan berkepala dua itu, ia kaget bukan main. Bukankah mereka itu baru saja digangguh hantu? Maka itu ia menjerit keras dan lari ngiprit. Perbuatannya ini dituruti yang lainnya, yang hatinya menjadi ciut. Hingga di situ tinggalau yang kongcu seorang, yang rebah di atas rumput tanpa bergerak. Oe Ye Yong tertawa lebar, lalu ia menghela nafas lega. Lekas-lekas ia menutup pula pintu rahasianya. Sekarang ia mesti berpikir keras, untuk mencari lain jalan guna menyelamatkan diri. Sebagai orang-orang Kang Oli Hai, mesti Tong Hai beramai bakal datang pulang. Selagi si nona berpikir, ia mendengar suara pintu depan dibuka, lalu satu orang bertindak masuk. Ia menjadi berkhawatir sekali. Ia lantas mencekal tempulingnya dan tongkatnya diletaki di sampingnya. Begitu lekas pintu dibuka dan orang terlihat, hendak ia mendahului menimpuk dengan tempuling itu. Tidak lama terdengarlah suara halus tapi nyaring memanggil-manggil tuan rumah. Oe Ye Yong menjadi haran. Itulah suara wanita. Lekas. Lekas ia mengintai. Tidak keliru pendengarannya itu. Orang yang baru datang itu benar seorang wanita, yang terus berduduk di sebuah kursi. Dia berdan dan indah seperti seorang nona hartawan. Karena ia menghadapi kaca, mukanya tidak kelihatan. Selang sesaat, kembali nona itu memanggil-manggil tuan rumah, yang jawabannya tak juga kunjung tiba. Oe Ye Yong menjadi haran. Ia ingat sekarang suara nona itu. Dia toh nona tia dari POC yang katanya dalam hati. Kebetulan itu waktu si nona berpaling. Maka heran dan kiranglah nona Oe Ye ini. Tidak salah, nona itu ialah tia yang kyi. Maka ia menduga-duga sekarang, kenapa nona itu bisa berada di tempat ini. Sementara itu Sakou, yang tidur layap-layap, bangun juga atas panggilan si nona. Ia menghampirkan. Tolong bikinkan aku barang makanan, nona tia minta. Si tolol menggeleng kepala, tandanya tak ada barang makanan, tetapi justru itu, hidungnya mencium bau nasi baru matang, sambil menoleh, ia lari ke dapur. Untuk herannya ia menampak nasi putih di dalam tempulo. Itulah nasi wanyen lieh beramai. Ia menjadi girang sekali. Tanpa cari tahu dari mana datangnya nasi itu, ia menyendoki satu mangkok untuk nona tetamunya, ia sendiri turut dahar pula. Tidak biasa, nona tia dahar tanpa laupautnya, nasi itu pun nasi keras, maka itu baru beberapa suap, ia sudah meletaki mangkok serta sumpitnya. Sakou sendiri memakan habis tiga mangkok, setelah mana ia menepuk-nepuk perutnya, romannya menandakan ia sangat puas. Nona aku numpang tanya, nona tia menanya. Tahukah kau dusun Gukicun dari sini berapa jauh lagi? Gukicun menyahut si tolol. Ini justru Gukicun. Hanya aku tak tahu berapa jauh terpisahnya. Nona tia itu agaknya likat, mukanya menjadi bersemu dadu, kepalanya terus ditunduki dan tangannya membuat main ujung bajunya. Oh, kiranya inilah Gukicun katanya kemudian. Sekarang aku hendak tanyakan kau tentang satu orang, apakah kau tahu? Kau tahu. Sakou tidak menanti hingga orang mengucapkan habis pertanyaannya, ia menggoyang-goyang kepalanya, terus ia berlari keluar. Oeyeyong sendiri yang mendengar pertanyaan nona tia jadi berpikir. Ah, siapakah yang ia cari di sini? Ya, ia muridnya Sanput Jie, mungkin ia dititahkan guru atau paman gurunya mencari Okeng yang ada muridnya Kha Ujieki. Sambil berpikir, nona Oeyey mengawasi nona tia itu. Dia duduk dengan toapan, pakaiannya indah dan rapi, tangannya mengusap-usap bunga di samping. Kuinya. Mukanya pun bersemu merah. Entah apa yang ia lagi pikirkan. Oeyey yang mengawasi terus. Itu waktu terdengar pula tindakan kaki di luar rumah maka, lalu satu orang muncul sambil memanggil-manggil Tuan rumah. Sungguh kebetulan berkata Oeyeyong di dalam hatinya. Kenapa orang-orang yang ku kenal di kolong langit ini justru pada berkumpul di Gukicun ini? Orang baru itu ialah Liu Koaneng, Tuan muda dari Kuiye Inchung. Ia berdiri di muka pintu. Heran ia melihat nona tia. Ia tidak menegur, hanya kembali ia memanggil Tuan rumah. Nona tia melihat seorang muda, ia malu dan likat, ia lantas menoleh ke arah lain. Koaneng pun heran, hingga ia tanya dirinya sendiri. Kenapa ada nona cantik di sini dan dia sendirian saja? Ia bertindak masuk, terus ke dapur. Ia tidak menemukan siapa juga, maka agaknya ia bernafsu kapan ia mendapat lihat nasi di tempulo. Aku lapar, hendak aku minta beberapa mangkok untukku, bolehkah bukan nona? Ia tanya nona tia. Yang Ki menganggap lucu orang minta nasi yang bukan kepunyaannya sendiri, ia tertawa. Nasi itu bukan kepunyaanku, kau makanlah katanya tertawa. Tanpa banyak bicara, Koaneng lantas berdahar. Ia makan dua mangkok. Terima kasih, katanya kemudian Seraya memberi hormat kepada nona tia. Sekarang aku mohon menanya, adakah nona ketahui Dusun Gu Kicun berapa jauh terpisahnya dari sini? Nona Oe Yee menjadi bertambah heran, nona tia pun tak terkecuali. Kiranya dia juga mencari Dusun Gu Kicun, pikir nona Oe Yee. Tempat ini justru desa Gu Kicun, menyahut Yao Ki sambil ia membalas hormatnya si anak muda. Koaneng menjadi girang. Bagus katanya. Sekarang aku minta tanya nona tentang satu orang. Yao Ki memikir untuk memberitahukan bahwa ia bukannya penduduk Gu Kicun itu, atau ia ingat baiklah ia dengar dulu, siapa yang dicari pemuda ini. Maka itu ia menanti. Ada seorang muda Shiki nama Cheng, entah dia tinggal di rumah yang mana di sini koaneng tanya. Apakah ia berada di rumahnya? Yao Ki heran, lebih-lebih Oe Yee Yong. Mau apa dia mencari engko Cheng putrinya tongsia? Tanya dirinya sendiri. Yao Ki tidak menyahut, ia hanya likat hingga mukanya jadi merah, lekas-lekas ia menunduk. Oe Yee Yong mendapat lihat wajah dan kelakuan orang. Itu, saking cerdiknya ia dapat menerkahari orang. Ah, kiranya pikirnya. Engko Cheng telah menolongi dia di PO Oeng, rupanya ia lantas mencintainya secara diam-diam. Oe Yee Yong polos dan jujur, ia tidak kenal iri atau cemburu, maka itu mengetahui ada orang yang mencintai Kue E Seng, justru ia menjadi girang sekali. Memang tidak keliru dugaan putrinya Oe Yee Yong Su ini. Yao Ki ingat budinya Kue E Seng. Ia memang dibantu oleh Li Seng dan lainnya dari Keipang, partai pengemis, tetapi mereka bukannya tandingannya Aoyang Kongcu, tanpa ada pemuda itu, pastilah ia bakal terhina. Melihat Kue E Seng muda, romannya tampan, dan orang pun jujur, mulia hatinya dan gagah, lantas ia menjadi ketarik dan jatuh hati, maka seperginya pemuda itu, ia ingat dan memikirkannya tak hentinya. Lama-lama tak dapat ia menguasai dirinya lagi, setelah memikir pergi pulang, pada suatu malam ia pergi secara diam-diam dari rumahnya. Ia mengerti ilmu silat tetapi belum pernah ia melakukan perjalanan seorang diri dan jauh, dia asing dengan segala apa kaum Kangou, tetapi ia memberanikan diri. Ia mencari dusun Guki Chun sebab Kue E Seng memilang ia berasal dari dusun itu dengan kotanya Lim An. Untung nonat ya, karena dandannya indah, di tengah jalan tidak ada orang yang mengganggunya, sampai ia tiba di Guki Chun, hanya ia belum tahu itulah desa yang ia cari itu. Maka itu, ia minta keterangan dari Sakou. Begitu ia mendapat jawaban, ia menjadi likat sendirinya, pikirannya pun kacau. Dari tempat jauh ia datang, setelah tiba, ia mengharap-harap Kue E Seng tak ada di rumah, kata ia di dalam. Hatinya, sebentar aku mencuri datang ke rumahnya, setelah melihat dia, aku akan lantas berangkat pulang lagi. Aku tidak boleh membuat dia ketahui datangku ini. Kalau dia melihat aku, aku malu sekali. Di luar dugaan Yau Ki, Kuo An Eng datang ke situ, dan pemuda ini menanyakan Kue E Seng. Ia kaget dan heran. Bukankah ia tengah bersalah? Ia mau menduga si anak muda telah pecahkan rahasia hatinya, ia menjadi malu sendirinya. Setelah berdiam sekian lama, ia bangun berdiri, dengan niat mengangkat kaki. Tapi ia belum sempat ia mewujudkan itu, sebab mendadak dari sebelah luar mongol satu kepala orang yang romannya jelek. Cepat sekali, kepala itu diperengkatkan. Ia terkejut hingga ia bertindak mundur. Lekas sekali, kepala dengan muka jelek itu nongol pula, bahkan sekarang ia mengasih dengar suaranya, hantu kepala dua, kalau kau berani, marilah muncul di terangnya matahari. Sem tahu kau kau lo oya bersedia untuk melayani kau bertempur. Dua-dua lioko aneng dan tia yao ki menjadi haran. Adakah mereka yang ditantang? Kalau benar, kenapakah? Hektometer oye yang menagsi dengar suara perlahan. Dia toh datang pula. Tapi nona ini menjadi berkhawatir untuk keselamatan yao ki dan ko aneng itu. Terang mereka ini bukan tandingannya rombongan tong hai ini. Maka ia pikir baiklah mereka berdua itu lekas mengangkat kaki dari situ. Daya apa dia ada punya? Memang tong hai muncul cepat sekali. Tadi ialah yang kabur lebih dulu, hingga kawan-kawannya turut. Lari. Kawan-kawan itu menyangka munculnya pula si hantu istana, mereka lari jauh. Ia lari belum jauh, lantas ia berhenti, dengan begitu ia jadi ditinggalkan semua kawannya. Ia bertabiat keras, hatinya menjadi panas. Hantu itu tak dapat berbuat apa-apa di siang hari bolong. Demikian ia dapat berpikir. Tidak, aku silauhau tidak takut, biar aku balik pula untuk singkirkan hantu itu. Biar mereka itu melihat aku. Dengan tindakan lebar, ia kembali ke rumah makan. Meski begitu, hatinya toh kebat-kebit. Ia heran apabila ia mengintai dan ia dapat melihat Koaneng dan Yauki. Pikirnya, celaka betul, sekarang hantu kepala dua itu mencipta diri jadi setan pria dan setan wanita. Oh, lao huau, kau mesti waspada. Begitulah ia menantang. Koaneng dan Yauki berdiam sesaat, lantas mereka tidak memperdulikannya. Mereka menduga lagi berhadapan sama orang yang otaknya tak beres. Tonghai menantang dengan sia-sia. Si setan pria dan wanita tidak muncul menyambut tantangannya itu. Ia jadi lebih percaya bahwa setan tidak munculkan diri di waktu siang. Karena itu, hatinya menjadi semakin besar. Untuk menyerbu, ia ragu-ragu. Kemudian ia ingat pembilangan bahwa hantu takut sama kotoran manusia atau air kencing. Kenapa aku tidak hendak mencoba pikirnya? Ia pulantas mengambil keputusan, maka ia pergi akan mencari kakus. Tidak sulit untuk mencari tempat kotoran itu. Di samping rumah makan ada sebuah. Saking penasaran, Ia melupakan segala apa. Untuk membungkus najis itu, ia pakai bajunya ia loloskan. Dengan membawa kotoran itu, ia kembali ke rumah makan. Ketika ia sampai, ia lihat kedua setan muda-mudi itu lagi berduduk diam. Ia menjadi gusar sekali. Hantu yang bernyali besar ia lantas membenat. Kau lihat hau loya kamu akan membuat segera memet perlihatkan diri asal mulantas ia bertindak masuk, tangan kirinya mencekal senjatanya bercagak. Tiga, tangan kanannya membelak bungkusan najis. Koaneng dan Yauki terperanjat melihat si Edan kembali, mereka melengap. Mereka mengawasi dengan menjublak. Di sebelah itu, hidung mereka lantas mencium bau busuk yang santar. Hau Tong Hai sendiri sudah berpikir, aku dengar orang bilang, setan pria kalah jahat dengan setan wanita, sekarang baik Aki hajar dulu yang wanita. Maka itu, ia menimpuk ke arah Yauki. Nona Pia ini kaget hingga ia berteriak, ketika ia hendak berkelit, Koaneng mendahului, menolong ia menangkis serangan dengan sebuah bangku. Hanya hebat tangkisan itu. Bungkusan terhajar jatuh ke lantai, baunya berhamburan, siapa mendapat cium, ia pasti muak. Tong Hai sendiri sudah lantas berkoak, hantu kepala dua sudah pulang ke asalnya dan koakannya ini disusul sama serangannya menikam kepada Nona Tia. Dia semirono tetapi ilmu silatnya cukup baik. Maka itu hebatlah tikamannya ini. Koaneng dan Yauki bertambah heran. Mereka sekarang percaya, orang bukan orang dan hanya seorang gagah dari rimah persilatan. Tidak ayah lagi, Koaneng menggunai bangku untuk menangkis pula tikaman itu. Kau siapa? Ia menanya. Ia tidak mau berlaku tak tahu aturan. Haung Tong Hai tidak memperdulikan pertanyaan itu, ia hanya menuruti saja kehendak hatinya. Begitulah ia menyerang beruntun hingga lagi tiga kali. Dengan terpaksa Koaneng membelah diri, sambil menangkis berulang-ulang, ia masih menanyakan nama orang. Tong Hai bertempur dengan hati lega. Ia melihat orang mengerti ilmu silap tetapi tidak selihai musuh tadi malam. Karena ini, sekarang ia suka bicara. Ia menyahuti, Hantu, kau ingin mengetahui namaku supaya kau bisa menggunai jampemu yang berbahaya? Tidak, Cuon besarmu justru tidak hendak memberitahukan namanya. Ia menggeraki cagaknya, ia membuat gelangnya bersuara nyaring, lalu ia mengulangi serangannya secara hebat. Koaneng segera juga keteter dan terdesak ke tembok. Ia memang kalah gagah dan senjata bangku juga tidak cocok untuknya. Tidak ada ketika untuknya mencabut gelok di pinggangnya. Ia terdesak ke tembok di betulan lobang tempat Oe Ye Yong mengintai. Teranglah Hau Tong Hai telah melihat ketikanya yang baik dengan hebat ia mengirimkan tusukannya. Masih sempat Koaneng berkelit, Maka itu, ujung senjata musuh menikam ke tembok di samping lobang. Koaneng berlaku sebat, belum lagi musuh mencabut senjatanya, ia mendahulukan menghajar dengan bangkunya. Tapi Tong Hai Li Hai, matanya awas, gesit gerakannya, sebelah kakinya terangkat naik, mendahului menendang lengan lawannya itu, yang mengenai tepat, sedang dengan tangan kirinya ia membarengi menyerang. Koaneng terkejut. Bangkunya terlepas dari tangannya. Justru itu ia pun mesti berkelit dari serangan tangan kiri. Pengah ia mendak, Tong Hai sudah mencabut senjatanya yang nancap di tembok itu. Tia Yang Ki, yang melihat bahaya, lompat kepada Koaneng, untuk menolong sisi anak muda menghunus goloknya, untuk diserahkan kepada anak muda itu. Terima kasih kata Koaneng seraya menyambuti golok dari tangan si nona. Ia kagum untuk kelincahan si nona itu, yang dalam saat genting seperti itu dapat membantu padanya. Sebab gerakannya Tong Hai, ia sudah menyerang pula. Di saat senjata lawan hampir sampai di dadanya, Koaneng menangkis dengan keras, maka keras juga benterokan kedua senjata, hingga munkeretlah lelatu apinya. Tong Hai merasakan telapakan tangannya sakit. Pertempuran berlanjut terus, kaki keduanya telah menginjak kotoran. Selama itu Tong Hai bergelisah. Nyatanya lawannya itu tangguh. Perlihatkan diri asalmu ia membentak sambil menikam ke arah perut. Itulah pukulan menolak peragum menuruti aliran air. Menampak ilmu silat itu, Koaneng lompat mundur tiga tindak. Tahan dulu ia berseru. Kau pernah apakah dengan Kuiai Bun Leongong? Tong Hai melirik dengan tajam. Ha, hantu, kau kenal juga nama Sukoku katanya dingin. Koaneng menduga kepada orang gila, yang menyerang ia kankabutan, atau orang salah menyangka, tetapi sekarang, mendengar orang menyebut siri sebagai adik seperguruan dari si Tong Tian, tahulah ia bahwa orang ini datang menuntut balas untuk Hang Ho Sukoei, empat siluman dari sungai Hwang Hau. Ia jadi hendak membalaskan sakitnya Toat Pek Pian Ma Cheng Hiong. Karena ini, ia lantas berkelahi semakin hebat. Tidak lama, kembali Koaneng kena terdesak, tidak peduli ia berlaku mati-matian. Yang Ki dapat melihat si pemuda terancam bahaya. Mulanya ia berdiam saja di pojokan menyaksikan pertempuran itu, ia pun takut pada kotoran, tetapi sekarang menampak ancaman bahaya itu, tidak dapat ia berdiam terus-terusan. Ia mencabut pedangnya sambil mengajukan diri. Jangan takut, akan aku bantu kau ia berkata. Ia bahkan segera menikam punggung lawan. Ia murid kepala dari Cheng Cheng San Jin San Put Jie, dari itu ia adalah orang dari kaum Coan Chin Pei. Majunya nona ini ada dalam dugaan Hao Tong Hei. Tidak demikian dengan Koaneng. Maka pemuda ini menjadi heran berbareng girang, hingga terbangun semangatnya, kalau tadi ia repot memelah diri, hingga ia tidak dapat melakukan penyerangan balasan. Sekarang ia dapat melakukan itu. Mulanya Tong Hei Cherry juga, ia khawatir si nona lihai, tetapi selang beberapa jurus, legalah hatinya. Dia mendapat kenyataan nona ini kurang latihannya. Maka kemudian, walaupun di kepung berdua, ialah yang dapat lebih banyak menyerang. Oe Yee Yong dari dalam kamar mengikuti terus pertempuran itu. Ia menjadi berkhawatir. Ia mengetahui dengan baik, lama-lama muda mudi itu bisa bercelaka di tangan musuh yang telengas ini. Ia berkhawatir sebab ada keinginannya untuk membantui, tetapi keinginan itu tidak dapat diwujudkan. Mana bisa ia tinggalkan Kue Yee Cheng? Nona kau pergilah berkata Kuan Eng kemudian. Urusan di sini bukan urusanmu. Yang kita mau mundur. Ia tahu pemuda itu mengkhawatirkan keselamatannya. Untuk kebaikan hati itu, ia merasa sangat bersyukur. Tentu sekali, tidak dapat ia mengangkat kaki membiarkan kawan itu menghadapi bahaya maut. Maka itu ia menjeleng kepalanya. Kita bermusuh, maka itu kau carilah aku sendiri si orang Siliokoan serukan Tong Hai. Lekas kau membuka jalan untuk Nona ini mengundurkan diri. Tong Hai tertawa lebar. Sekarang ia telah memperoleh kepastian muda mudi ini bukannya hantu atau iblis, hatinya menjadi besar. Ia pun sudah menang di atas angin. Bukankah si Nona pun cantik manis? Hantu pria aku hendak tangkap, iblis wanita aku hendak bekuk juga katanya dingin. Ia mengulangi. Serangannya yang hebat, hanya terhadap Tia Yauki, ia tidak menggunai tenaga sepenuhnya. Ko Aneng menjadi bertambah khawatir. Nona lekas kau menyikir ia serukan Nona itu. Aku berterima kasih padamu. Kau Siliok tanya si Nona perlahan tanpa menghiraukan anjuran orang untuk mengangkat kaki. Benar, menyahut Ko Aneng. Nona sendiri siapa dan murid siapakah? Guruku Shisan, orang menyebutnya Cheng Cheng Sanjin, sahut Nona Tia. Aku sendiri, aku, ia hendak menyebut namanya tetapi ia malu. Nona, berkata Ko Aneng. Akan aku tahan dia, kau pergilah menyingkir. Asal aku dapat menolong jiwaku, nanti aku susul padamu. Mukanya Yauki merah. Ia tidak menjawab itu anak muda, hanya ia membentaki lawannya. Eh, si Luman, jangan kau lukakan dia. Katawi olahmu, guruku i alasan cinjin dari Ko Anen Chin Pei dan dia segera bakal datnak kemerai. Nama Ko Anen Chin Pei sangat terkenal, maka mendengar disebutnya partai itu, hati Tong Hei tercekat. Bukankah Tia Kak Sian Giok Yang Chu Ong Chie pernah memperlihatkan kepandainya di dalam istana Chowong? Meski begitu, ia tidak sudi mengasih lihat kelemahannya. Maka itu ia sengaja berseru, biarnya tujuh siluman Ko An Chit Chit Chu datang kemari, hendak aku membinasakan semuanya. Orang bosan hidup, kau ngacobe lo mendadak. Terdengar seruan dari arah luar. Kaget ketiga orang itu, dengan sendirinya mereka pada lompat mundur. Ko Aneng khawatir Tong Hei men gila, ia tarik Yauki ke belakangnya, ia lantas berdiri di depan si nonas raya ia bersiap dengan goloknya. Semua matu mengawasi keluar. Di ambang pintu berdiri seorang tojin atau imam usia muda, romannya tampan, tangannya mencekal kebutan atau hudtim. Ia bersenyum dingin ketika ia menegaskan pula, siapakah yang membilang hendak membinasakan Ko An Chin Chit Chu? Itulah aku haul oya yang membilangnya sahut Tong Hei takabur. Kau mau apa? Baiklah. Sekarang kau cobalah membunuhnya menantang si imam muda. Kata-kata ini disusul sama gerakan tubuhnya seraya kebutannya mengebut ke muka si ular naga kepala tiga. Ketika itu selesailah Kwe E. Cheng dengan latihannya, tempo kupingnya dapat mendengar suara berisik di luar kamar itu, ia lantas mengintai. Mungkinkah benar imam muda ini anggota Ko An Chin Chit Chu Oe Yei Yong tanya? Kwe E. Cheng segera mengenali imam muda itu, ialah En Chie pengmuridnya Tiang Chun Chuka Hau Chie Yei Ki. Dialah yang dua tahun lampau pergi ke Mongolia menyampaikan surat gurunya kepada Kang Lam Lio Kho Ai dan dalam pibu, pertandingan itu, ia kena dikalahkan dia itu. Maka itu, ia beritahukan si nona Oe Yee siapa imam itu. Dia pun tak dapat melawan Hau Tong Hei, berkata Oe Yee Yong sambil menggeleng-geleng kepala. Setelah lewat dua tahun, kepandainya En Chie Peng telah bertambah, walaupun demikian, berkelahi sama-sama Lio Kho An Eng mengepung Hau Tong Hei mereka cuma berimbang saja. Yau Ki menonton dengan bengong. Ia terkejut ketika ia dipegang oleh Ko An Eng dan ditarik ke belakang si anak muda, habis mana anak muda itu menyerang Tong Hei yang menyambuti serangannya En Chie Peng. Ia tengah mengusut-usut tangannya itu tatkala ia mendengar suara Ko An Eng, nona, awas. Itulah Hau Tong Hei yang menggunai kesempatannya akan membokongi si nona yang ia tikam pundaknya. Ia tidak menyangka akan serangan itu, atas pemberian ingat si anak muda, ia lantas berkelit, setelah mana dalam murkanya ia maju menyerang. Dengan begitu, Tong Hei jadi dikerubuti bertiga. Walaupun ia gagah, sekarang Tong Hei bingung juga. Memang nona Tia ini tidak lihai, akan tetapi dikepung berdua, mereka sudah berimbang, dengan bertambah satu tenaga lagi, ia merasa berat. Ia menjadi cemas sendirinya, hendak ia meloloskan diri, tetapi kepungan rapat. En Chie Peng mempermainkan kebutannya di muka lawannya itu, lama-lama Tong Hei menjadi seperti kabur matanya, Maka satu kali ia alpah, gerakannya kurang sebat, ia merasakan pahanya sakit, sebab goloknya koaneng mampir di pahanya itu. Ia menjadi murka sekali, ia mendamprat leluhur lawannya. Masih si ular naga kepala tiga membuat perlawanan. Karena luka di kakinya itu, kelincahannya menjadi berkurang. Masih ia digenggu kebutan Chie Peng, yang membuat ia kewalahan. Kapan tiba saatnya ia mencoba menikam, Chie Peng libat gaetannya itu, hingga keduanya jadi saling tarik. Biar bagaimana, Tong Hei menang tenaga, kesudahannya saling tarik itu, kebutannya Chie Peng kena tertarik hingga terlepas. Tapi menang di sini, Tong Hei kalah di lain pihak. Dengan mengadu tenaga sama Chie Peng, ia menjadi lengah, Maka juga ujung pedangnya Yao Qi menusuk pundak kanannya, atas mana terlepaslah tempulinya yang bercagak tiga. In Chie Peng lepas kebutannya itu, ia tidak menjadi kaget atau bingung, bahkan ia memperlihatkan kegesitannya, ialah justru lawannya kena tertikam, ia maju untuk menotok. Pepat ia mengenakan jalan darah Yan Kie, atas mana, Sam tahu kau roboh seketika. Ko An Eng tidak berlaku ayal, ia berlompat untuk menubruk, lalu dengan menggunai ikat pinggang lawan, ia ringkus lawannya itu, kedua tangan siapa ditelikung. Lihat, muridnya Co An Chin Chie Ciu saja kau tidak sanggup lawan kata In Chie Peng mengejek. Masihkah kau hendak membinasakan semua Co An Chin Chie Ciu? Tong Hei gusar, ia memaki kalang kabutan. Ia kata ia toh di kepung bertiga. Chie Peng tidak sabaran, ia sobek ujung baju orang dan pakai itu untuk menyumbat mulut orang yang kotor itu, maka sekarang, si ular naga tiga kepala melainkan bisa mendelik matu dan mukanya merah, mulutnya tak bersuara lagi. Su Chi, berkata Chie Peng kepada Yau Ki sambil ia memberi hormatnya. Kau adalah murid dari San Su Siok, maka terimalah hormatnya Sute Emu. Yau Ki membalas hormat sambil merendahkan diri. Entah Su Heng murid paman guru yang mana ia bertanya. Si Yau Te Ialah N Chie Peng, muridnya Tiang Chun Chu, menyahut saudara asal seperguruan ini. Yau Ki tidak pernah keluar pintu, ia tidak kenal keenam saudara gurunya tetapi ia pernah mendengar dari gurunya tentang mereka itu, maka taulah ia siapa Tiang Chun Chu itu. Kalau begitu, In Su Heng, kaulah Su Hengku, katanya perlahan. Adikmu ini Sitiya, kau panggil saja Sumoi padaku. In Chie Peng bersenyum melihat Sumoi itu, adik seperguruannya, tetapi meski begitu, ia melayani berbicara setelah mana ia belajar kenal dengan Liu Ko An Eng. Orang Si Liu itu memberitahukan Si dan namanya tetapi ia tak menyebutkan nama dan gelaran ayahnya dan menyebut juga pekerjaannya sebagai kepala perampok di Telagat Tai O. Ia cuma menerangkan, ia bermusuh dengan Hao Tong Hei sebab ia telah membunuh Ma Cheng Hiong. Orang Edan ini kosan, dia tidak dapat dimerdekakan berkata Nona Tia. Biarlah aku lantas binasakan dia berkata Liu Ko An Eng. Ah, jangan mencegah Nona Tia, yang hatinya pemurah. Tidak apalah dia tidak dibikin mampus kata Chie Peng tertawa. Sumoi, sudah berapa lama kau berada di sini? Baru saja, sahut si Nona dengan wajahnya merah jengah. Chie Peng mengawasi muda-mudi ini, pikirannya bekerja. Mereka rupanya pasangan, jangan aku berdiam lama di sini membuat mereka muak saja, pikirnya. Maka ia lantas berkata, aku sedang menjalankan tugas yang diberikan Suhu. Aku diperintah pergi ke Dusun Gu Kichun guna menyampaikan berita kepada satu orang. Nah, sampai di sini saja, harap kita bisa bertemu pula Yau Ki Masih Likat. In Suheng, kau sedang mencari siapa tanyanya perlahan. Chie Peng agaknya bersangsi, tetapi sejenak kemudian, ia pikir, Tia Sumoi orang sendiri, dia berjalan sama anak muda ini, dia pun bukan orang lain, tidak ada halangannya untuk aku bicara. Maka ia menjawab bahwa ia lagi mencari seorang kenalan Shikwe. Keterangan ini membuatnya beberapa orang terkesiap hatinya. Mereka yang berada di dalam kamar rahasia, begitu pun Liu Koaneng, bahkan pemuda si Liu ini lantas bertanya, adakah ia yang bernama Cheng? Benar, sahut Chie Peng memberikan kepastian. Saudara Liu kenal sahabat Shikwe itu? Si Yau Tei justru hendak mencari Kwe Susiok itu, menyahut Koaneng. Eh, kau memanggil dia Susiok tanya Chie Peng dan Yau Ki berbareng. Nona ini pun heran waktu pertama mendengar Chie Peng menyebut sahabat Shikwe. Ayahku setingkat derajatnya dengannya, maka itu Si Yau Tei memanggil Susiok. Koaneng menjelaskan, Susiok artinya Paman Guru. Tingkat Liu Senghang sederajat dengan Oe Ye Yong, dengan sendirinya Koaneng mesti memanggil Paman Guru kepada Kwe E Cheng. Mengenai Kwe E Cheng itu, Yau Ki tidak membilang suatu apa akan tetapi perhatiannya tertarik. Apakah kau telah bertemu padanya? Ada di mana dia sekarang Chie Peng menanya dengan cepat. Si Yau Tei pun baru tiba di sini, selagi Si Yau Tei hendak mencari keterangan, kita bertemu ini orang Aidan, tidak karuan dia menyerang kita, menerangkan Koaneng. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi mencarinya, kata Chie Peng kemudian. Oe Ye Yong dan Kwe E Cheng saling mengawasi. Mereka telah mendapat dengar semua pembicaraannya ketiga orang itu. Mereka pasti bakal kembali, kata Kwe E Cheng. Yang Chie, kau bukalah pintu. Mana dapat si Nona berkata? Mereka mencari kamu tentu untuk urusan penting. Kau lagi beristirahat, mana dapat kau memecah pikiranmu? Tetapi urusannya mesti sangat penting, si anak muda bilang. Biarnya langit ambruk, tidak nanti aku membuka pintu, si Nona kata pasti. Hati Kwe E Cheng tidak tenang, tetapi Oe Ye Yong benar. Ia pun khawatir si Nona menjadi berduka. Maka terpaksa ia berdiam saja, melanjuti istirahatnya itu. Benar saja, selang tidak lama, Kwe E Cheng bertiga kembali ke rumah makannya Sakou. Kwe E Cheng berduka, katanya, di kampung halamannya sendiri Susyok tidak dapat dicari. Bagaimana sekarang? Urusan penting apakah itu antara kamu berdua? Saudara Lyok Chie Peng tanya Kwe E Cheng. Bolehkah aku ketahui itu? Sebenarnya Koan Eng tidak suka memberitahu, tetapi ketika ia menampak wajah Nonatya, ia mengubah pikirannya dalam sekejap. Omonganku panjang, ia menyaut. Biarlah aku bersihkan dulu kotoran di sini, nanti baru kita bicara. Di rumahnya Sakou ini, sapu pun tidak ada, maka itu Koan Eng dan Chie Peng menggunai rumput untuk menyapu kotoran. Setelah itu ketiganya duduk menghadapi meja. Koan Eng hendak mulai bicara ketika Yau Ki menjegah. Tunggu dulu katanya seraya ia. Berbangkit bertindak mendekati Hau Tong Hei. Ia memotong sejui rujung baju orang tawanan itu, yang mana ia pakai menyumpal kedua kupingnya dia itu. Biar dia jangan mendapat dengar ia menambahkan dengan tertawa. Kau teliti, Nonako An Eng memuji. Ia pun tersenyum. Oe Ye Yong dalam tempat persembunyiannya tertawa di dalam hatinya. Pikirnya, kau masih bicara tentang teliti. Sudah kami berdua, sukar untuk mengetahuinya, disanapun ada rebahao yang kongcu, kau masih belum ketahui juga. Tia Yau Ki masih hijau, inilah tidak heran. In Chie pengbiasa mengikuti gurunya tetapi ia dasarnya semerono. Sedang Koan Eng, yang biasa memerintah, kurang waspada. Demikian mereka berbicara, bertindak, tanpa memeriksa dulu tempat di sekitarnya. Nonatia mendapatkan kuping Tong Hei telah terpapas, ia tercengang, tetapi hanya sejenak. Sekarang kau boleh bicara katanya tertawa pada Koan Eng habis ya menyumbat. Untuk sesaat, agaknya pemuda si Lyok itu bersangsi. Ah, dari mana aku harus mulai katanya. Sekarang aku lagi mencari Kwee Susyok. Sebenarnya tidak seharusnya aku pergi mencari tetapi tanpa mencari, tak dapat. Inilah aneh berkata Chie peng. Memang. Aku mencari Kwee Susyok bukan untuk urusannya sendiri hanya untuk ke enam gurunya. Ah, Kang Lam Lio Koai Chie peng tanya seraya menepuk meja. Mungkin kita ada bersamaan tujuan. Sekarang mari kita masing-masing menulis di tanah, lalu minta Tia Sumo yang melihatnya, cocok atau tidak. Belum lagi Koan Eng menyahuti, sambil tertawa Yau Ki mendahului, bagus. Nah putarlah tubuhmu dan menulislah. In Chie peng dan Lio Koan Eng memegang masing-masing sebatang puntung, sambil belakang-membelakangi, mereka sudah lantas mencoret-coret di tanah. Tia Sumo kemudian kata Chie peng tertawa, kau lihat tulisan kita sama atau tidak? Yau Ki melihat coretan mereka itu. In Su Heng, kau menduga keliru, katanya perlahan. Tulisan kamu tidak sama. Ah seru Chie peng sambil berbangkit. Yau Ki tertawa dan menambahkan, kau menulis Oe Ye Yok Su dan dia menggambar sebatang bunga toh. Oe Ye Yong heran. Mereka mencari Eng Ko Cheng, mengapa toh ada sangkutannya sama ayahku ia menduga-duga. Lalu terdengar suara Koan Eng perlahan, apa yang ditulis In Su Heng adalah nama dari kakek guruku, dan si Yau Pe tidak berani menulisnya langsung. Oh, kakek gurumu kata Chie peng terperanjat. Kalau begitu, pikiran kita sama saja. Bukankah Oe Ye Yok Su itu tocu dari pulau Toho Atu? Yang Ki heran. Oh, kiranya begitu katanya. Karena saudara Liu ada orang kaum Toho Atu, berkatain Chie peng, dengan begitu dengan mencari Kang Lam Liu Koai, kau tentunya bermaksud tak baik untuk mereka itu. Sebaliknya, Su Heng. Chie peng tidak puas orang omong sangsi-sangsi. Oleh karena saudara Liu tidak menganggap aku sebagai sahabat, sudahlah, tak ada gunanya untuk kita bicara banyak-banyak, katanya. Ijinkanlah aku meminta diri. Ia lantas berbangkit dan memutar tubuh, untuk berlalu. Tunggu, In Su Heng mencegah Koan Eng. Aku hendak menutur sesuatu, aku pun hendak memohon bantuanmu. Adalah Tabiat Chie peng yang ia paling senang kalau orang meminta apa-apa padanya, dari itu ia lantas menjadi girang. Baiklah katanya. Sekarang kau boleh bicarain Su Heng, berkat Tako An Eng menerangkan, kau adalah orang Coan Chin Pei, maka itu bukankah ada semacam tugas dari kamu umpama kata kau? Mendengar sesuatu tentang lain orang, kau akan lantas memberitahukan atau mengisikinya supaya orang itu berhati-hati dan berjaga-jaga. Sekarang, andai kata, ada salah seorang dari pihak seatasan kau hendak mencelakai seseorang, dan kau mengetahuinya itu, pantas atau tidak kalau kau mengisiki orang itu untuk lari menyingkirkan diri. In Chie peng seperti dapat menduga maksud orang. Ia menepuk pahanya. Aku mengerti sekarang, katanya. Teranglah di antara kamu pihak Toowatsu ada orang yang tengah menghadapi kesulitan. Nah, kau bicaralah. Di dalam perkara ini, berkat Tako An Eng. Jikalau aku memeluk tangan menonton saja, aku jadi berbuat tak selayaknya, sebaliknya, apabila aku mencampurnya tahu, aku jadi menentang kaumku sendiri. Maka itu, In Su Heng, walaupun aku ingin memohon bantuanmu, tak dapat aku membuka mulutku. Chie peng mau menduga, akan tetapi karena orang tidak menjelaskannya, ia pun tidak dapat mengambil putusan, maka itu ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia nampaknya likat sendiri. Yao Ki memandang kedua orang itu, ia mendapat jalan. In Su Heng, katanya, kau tanyalah Liok Toowaku. Kalau ia mengangguk, itulah soalnya, kalau ia menjeleng kepalanya, itulah bukannya. Asal Liok Toowaku tidak mengatakannya sendiri, itu berarti ia tidak melanggar aturan kaumnya. Bagus dayamu ini, Tia Sumui kata Chie penggirang. Saudara Liok, mari dengar aku bicara dulu. Tentang usanku. Guruku yaitu Tiang Chun Chu Kha U Chin Jin, di luar keinginannya, telah mendapat suatu kabar penting, ialah kabar halnya Tocu Toowatu karena membenci Kang Lam Lioko Ai, berniat membunuh jago-jago dari Kang Lam itu, hendak membinasakan mereka serumah tangga. Karena itu guruku lantas mendahulukan pergi untuk memberi kisikan. Nyatanya Lioko Ai tidak ada di rumahnya, mereka telah pergi pesiar. Atas itu guruku lantas menitahkan semua anggota keluarga Lioko Ai itu pergi menyingkirkan diri masing-masing. Maka ketika Oe Yee Yok Su sampai ke Ki Hin, ia tidak menemukan seorang juga. Ia menjadi sangat gelusar dan mendongkol, tetapi ia cuma dapat menungkuli diri, dengan gondok ia berangkat ke utara. Setelah itu taklah lagi bagaimana kejadiannya peristiwa. Dan kau, tahukah kau tentang itu? Ko An Eng mengangguk. In Chie Peng berdiam sebentar habis itu ia berkata pula, turut rasaku dia terus mencari Kang Lam Lioko Ai. Sebenarnya di antara guruku dan Lioko Ai ada suatu perselisihan, tetapi perselisihan itu sudah dapat disudahi sedang mengenai urusannya. Kesalahan berada di petihak Oe Yee Yok Su maka itu kebetulan Co An Chin Chiep Chu berkumpul di Kang Lam. Mereka lantas memisah diri mencari Lioko Ai untuk menasehati mereka untuk berhati-hati menjaga diri, bahkan paling betul mereka menyingkir jauh-jauh, supaya mereka tak dapat dicari kakek gurumu itu. Coba kau pikir, tindakan itu tepat atau tidak? Ko An Eng mengangguk pula. Mendengar sampai di situ, Oe Yee Yang berpikir, Eng Ko Cheng sudah tiba di Toho Atu memenuhi janji, kenapa ayah hendak pergi mencari pula Lioko Ai iya. Tidak tahu ayahnya telah kena dijual Leng Tai Siang Jin dan mempercayai yang ia telah mati kelelap di laut hingga dia menjadi sangat berduka dan gusar dan karenanya hendak menumpahkan amarahnya kepada Kang Lam Lioko Ai. Kembali terdengar suaranya En Chiepeng, oleh karena tidak dapat mencari Lioko Ai, guruku ingat Kwe E Cheng yang menjadi murid Lioko Ai itu. Kwe E Cheng itu ada orang asal Dusun Gu Kicun di Liman dan dipercaya betul ia telah kembali ke kampung halamannya, dari itu aku dititahkan datang kemari mencari dia di sini. Guruku percaya pastilah Kwe E Cheng mengetahui di mana adanya semua gurunya itu. Kau telah datang kemari, saudara Liok, bukankah itu untuk urusan yang sama? Lagi-lagi Kwe E Cheng mengangguk. Sekarang telah ternyata Kwe E Cheng belum kembali ke kampung halamannya ini, berkata Chiepeng pula. Meskipun begitu guruku telah melakukan kewajibannya terhadap Lioko Ai itu, maka itu walaupun dia tidak dapat mencari mereka itu, itulah disebabkan habis daya. Melihat yang mereka dukar dicari, aku percaya, Oaye Yoksu juga tentu tak akan dapat mencari mereka. Nah, saudara Liok, kau hendak memohon bantuanku, bukankah itu urusan mengenai urusan ini juga? Untuk kesekian kalinya, Lioko Aneng kembali mengangguk.